Makam Bunga Mawar Jilid 11. Ketika ia mendekati patung orang yang kedua dan sinar api dalam bumbung He'e Tiansyang menyoroti orangnya, ia terkejut dan berdiri kesima. Sebab wajah dan potongan orang itu agaknya tidak asing baginya, adalah pendekar pemabokan Bobu Ye'u yang mengadakan perjanjian dengannya yang hendak bertemu di Gunung Godi Yesan. Di depan dada Bobu Ye'u juga tergantung sebuah pelat kuningan, di situ tertulis patung SLJU ke-2. Pendekar pemabokan Bobu Ye'u terhadap patung berbaju putih Xiao Tek, karena He'e Tiansyang belum pernah kenal dengannya, ia masih menyangsikan kebenarannya. Tetapi terhadap pendekar pemabokan Bobu Ye'u ia sedikit pun tidak merasa curiga. Ia tahu benar, sekalipun Oetai Hao sendiri yang terkenal sebagai tukang ukir terpandai pada masa itu juga tidak mampu menciptakan patung demikian mirip dengan keadaan pendekar pemabokan yang asli. Di dalam keadaan terkejut dan sedih, dengan sendirinya bulu Roma He'e Tiansyang berdiri, keringat dingin juga membasai badannya. Ia kini baru menyadari bahwa di sekitar tempatnya berdiri penuh dengan bahaya maut, maka ia lalu mengeluarkan barang pusaka perguruannya yang berupa bom peledak kiantian peklek. Benda itu digenggam dalam tangannya, siap hendak menghadapi segala kemungkinan. Ketika tangan He'e Tiansyang dimasukkan dalam sakunya, orang tua berbaju kuning yang diam-diam mengikuti di belakang dirinya, sudah hendak menggerakkan jari. Tangannya untuk menotok jalan darah belakang kepalanya. Tetapi ketika orang tua itu melihat He'e Tiansyang mengeluarkan butiran benda kecil yang dapat digunakan untuk merubuhkan bukit, sejenak tampak terkejut. Agaknya ia tahu benar hebatnya senjata itu sehingga tak berani menurunkan tangan keji. He'e Tiansyang terus menggunakan api istimewanya, di jarak yang hampir sama kembali tampak sesosok bayangan orang yang mengenakan jubah warna kuning. Dari samping kelihatan berwoknya yang panjang dan tebal. Orang berjubah kuning bermuka berwokan itu merupakan tanda si bagi He'e Tiansyang. Maka setelah berpikir sejenak lantas teringat bahwa orang itu tak lain Hang Tin Ong Hek yang pernah menghadiahkan sebutir kipas pusakannya. Hang Tin Ong Hek Mei Chengong merupakan salah satu dari tiga orang terkuat dalam rimba persilatan pada masa itu. Bukan saja namanya sangat terkenal, kepandain ilmu silatnya juga sudah mencapai taraf yang tiada taranya, akan tetapi kini juga sudah menjadi beku di dalam gua siang suat long. Ini bukankah sangat mengejutkan He'e Tiansyang? Selagi hendak maju lagi untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut, dari luar gua tiba-tiba terdengar suara siulan binatang yang sangat tajam. Suara itu adalah suara kerasya Opek, maka ia segera mengetahui bahwa pasti ada orang Kielian Pei yang berada di luar gua. Ia masih belum tahu benar siapa orang yang datang karena masih berada dalam gua, lagi pula tidak kenal keadaan dalam situ, sudah tentu sangat berbahaya baginya. Maka ia lalu membatalkan maksudnya yang hendak menyelidiki patung berwokan itu, apakah betul long hek melong ataukah bukan? Maksud utamanya yang hendak mencari potongan Tian Keng yang dipindahkan dari gua tempat kuburan elang raksasa. Secepat Kielatia sudah lari keluar gua lagi. Ketika Hei Tiansyang berpaling, orang tua berbaju kuning berambut panjang di belakangnya kembali mengangkat tangan hendak menurunkan tangan keji. Tetapi akhirnya oleh karena takut menghadapi bom peledak Kiao Tian Pek Lek, maka membiarkan ia keluar dengan penasaran. Hei Tiansyang tak tahu bahwa Kian Tian Pek Lek yang merupakan senjata terampuh dari perguruannya sudah menolongnya dari bahaya maut. Ia hanya merasa waktu itu walaupun sudah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya untuk menahan serangan hawa dingin, namun masih tidak berhasil, maka buru-buru ia keluar dari dalam goa. Tiba di luar goa, di situ ternyata sunyi senyap, tidak terdapat bayangan seorang pun termasuk Xia Opek dan Tai Wong. Selagi dalam keadaan terheran-heran, tiba-tiba telapak tangan yang berbulu kuning menarik dirinya ke atas gunung yang tinggi. Ketika Tai Wong dan Hei Tiansyang tiba di atas puncak gunung yang tinggi, Tai Wong mengeluarkan tangannya menunjuk ke bawah. Hei Tiansyang segera tampak Xia Opek yang mengenakan rompi emasnya dengan sangat lincahnya sedang memainkan diri goeng yang kakinya tinggal satu, sehingga berputar-putaran hendak menyergap Xia Opek. Kiranya ketika goeng tadi tiba di mulut goa, Xia Opek yang sangat cerdik sengaja mengeluarkan suara siulan panjang untuk memberitahukan kepada Hei Tiansyang, sedangkan ia sendiri lantas menyambar pohon rotan mengayun-ayunkan dirinya di atas goa itu. Goeng yang melihat kera putih sangat cerdik itu timbul rasa sukanya, apalagi ia tidak mengerti dari mana kera kecil itu mengenakan rompi emas demikian berharga, maka ia bernapsu menangkapnya dan berusaha hendak menundukannya. Dengan gerakan yang sangat lincah, Xia Opek sengaja memancing goeng perlahan-lahan berlalu menjauh dari mulut goa, supaya Hei Tiansyang dapat kesempatan mengelahkan diri dari perhatiannya. Kini setelah Hei Tiansyang bersama Tai Wong berada di atas puncak gunung, metu Xia Opek yang tajam sekali telah melihat keadaan itu, ia memang sengaja mempermainkan goeng, maka gerakannya pura-pura diperlambat, kakinya terpeleset, ia sengaja jatuhkan diri. Goeng tidak mengerti bahwa Xia Opek telah menggunakan akal, menyaksikan kejadian itu bukan kepala ngirangnya, dengan menggunakan tongkatnya sebagai penunjang, ia melompat sejauh tiga tombak. Di tengah udara tangannya menjulur hendak menyambar leher Xia Opek. Sesaat sebelum ujung jari tangan menyentuh leher Xia Opek, kerak kecil yang cerdik itu dengan tiba-tiba menggelindingkan diri ke belakang, dan tangannya yang jahil telah menyambar dan merebut tongkat baja yang digunakan oleh goeng sebagai ganti kaki kirinya. Oleh karena goeng sedikit pun tidak mengira bahwa kera kecil itu memiliki gerak badan sedemikian lincah, ia pun tidak mengetahui bahwa Xia Opek mempunyai kekuatan tenaga yang luar biasa, ditambah lagi karena ia menyergap di tengah udara, sehingga dengan mudah saja tongkat bajanya direbut oleh Xia Opek. Setelah Xia Opek berhasil merebut tongkat dari tangan goeng, ia berdiri di tempat sejauh tiga tombak, dengan sangat bangganya ia buat main tongkat goeng sambil mengeluarkan siutan tiada hentinya. Goeng yang dipermainkan sedemikian rupa meskipun merasa heran dan mendongkol tapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa, ia terpaksa memandangnya dan membiarkan kera kecil putih itu mengejek dirinya, sementara matanya berputar memikirkan akal keji. Meskipun ia memiliki kepandaian dan kekuatan tenaga yang cukup hebat, tetapi oleh karena paha kirinya sudah kutung, pongkat di tangannya yang digunakan untuk menunjang kaki itu juga sudah berada di tangan Xia Opek, maka harapan untuk menangkap hidup-hidup kera itu kini sudah lenyap dari pikirannya. Selagi goeng mencari akal untuk menurunkan tangan keji pada Xia Opek, Xia Opek yang sangat cerdik dan kuat tenaganya, sudah mengeluarkan seluruh tenaganya, dua tangan bergerak, satu tangan memegang ujung kaki, pongkat itu dipaksa melengkung bagaikan kaki kuda. Goeng semula hanya merasa bahwa kera itu keadaannya bagus dan menyenangkan, gerakannya lincah, tetapi sekarang setelah mengetahui kekuatan tenaganya yang demikian hebat alisnya lalu dikerutkan, dengan diam-diam tangannya mengeluarkan dua buah senjata rahasianya api kiwujuleng HWE, hendak digunakan untuk menyerang Xia Opek, bahkan karena khawatir serangannya itu tidak mengena, di tangan kirinya kembali menggenggam dua buah duri beracun Tian Kengcek. Xia Opek meskipun sengaja mempermainkan goeng, tetapi terhadap orang-orang jahat dari golongan Kielian Peifia sudah waspada. Asap dan sinar biru yang timbul dari kiwujuleng HWE begitu baru keluar dari tangan goeng, Xia Opek sudah bergerak dan melompat sejauh empat tombak. Goeng adalah seorang berhati kejam dan sudah tahu bahwa Xia Opek itu gerakannya sangat lincah, hanya dua buah kiwujuleng HWE takut tidak mengenakan dirinya, maka dengan damdiam tangan kirinya dari dalam sakunya menyentil dan melancarkan serangan dengan dua buah duri beracun Tian Kengcek, dengan saling menyusul dua buah duri itu meluncur ke arah Xia Opek yang masih berada di tengah udara. Waktu itu Xia Opek sedang melemparkan tongkat baja yang sudah melengkung kepada goeng, dan tongkat baja itu tepat. Menahan duri berbisa Tian Kengcek yang pertama, dengan demikian tongkat itu lalu membentur duri yang dilancarkan oleh goeng, setelah menimbulkan suara terang yang agak nyaring, duri berbisa itu ternyata telah menembusi tongkat baja sehingga menjadi lobang, di sini merupakan suatu bukti betapa hebatnya senjata duri berbisa itu, yang ternyata benar merupakan senjata ampuh yang dapat menembusi segala benda keras. Serangan pertama dari duri berbisa dari goeng dengan demikian telah menjadi meleset, tetapi serangan yang kedua, tetap mengenai ketiak sebelah kanan Xia Opek. Goeng perdengarkan suara tertawanya yang girang. Selagi hendak menyaksikan Xia Opek yang akan jatuh di tanah dalam keadaan pingsan, tapi secepat kilat pula sudah melompat bangun dan meloncat ke puncak gunung yang tinggi, dengan gerakannya yang lincah ia dapat mendaki puncak gunung yang tinggi. Xia Opek yang tidak takut dan tidak mempanduri berbisa Tian Keng Cek, hal ini lebih mengejutkan goeng, sehingga ia berdiri sekian lama dalam keadaan terkesima. Sudah tentu ia tak dapat menduga bahwa rompi emas yang dipakai oleh Xia Opek adalah terbuat dari sisik pelindung jalan darah peninggalan Tai Hiap Siang Jin yang dijadikan rompi oleh Tiong San Hui Heng. Maka ketika kera kecil itu mendaki ke puncak gunung yang tinggi, ia hanya mengawasinya dengan perasaan bingung. Ia tidak dapat menduga dari mana asa usulnya kera kecil yang cerdik itu. Xia Opek ketika tiba di puncak gunung, di situ berkumpul lagi dengan He E Tian Xiang dan Tai Wong, dari situ mereka bertiga balik kembali ke jalan semula, baru saja melalui sebuah tikungan lantas berpapasan dengan Oe Tai Hau dan Tiong Sun Hui Heng yang menyusul mereka. Tiong San Hui Heng dan Oe Tai Hau ketika menampak mereka dalam keadaan selamat, dalam hatinya merasa lega, tetapi Xia Opek yang terkena serangan oleh duri berbisa Tian Keng Cek Go Eng, duri itu lantas diberikan kepada Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng mengerutkan alisnya, berkata sambil menggelengkan kepala, orang-orang Kialian Pei benar saja menggunakan duri berbisa ini untuk mencelakakan diri orang, di sini adalah suatu bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Duta Bunga Mawar itu semuanya benar, jikalau aku tidak menggunakan sisik naga pelindung jalan darah untuk membuatkan Xia Opek sebuah rompi penjaga dirinya, sekarang ia pasti akan mengalami penderitaan seperti sewaktu di gunung Oe San Titik. Sehabis berkata demikian, ia menjulurkan tangannya untuk menggendong Xia Opek sambil berjalan. Ia bertanya je pada Hei Tian Siang, duri berbisa Tian Keng Cek sudah muncul di tempat ini, kalau begitu perjalananmu ke Goa Siang Suatong pasti akan menemukan pohon Tian Keng yang diambil kawanan Kialian dari gunung Ho Gusan. Hei Tian Siang teringat apa yang disaksikannya dalam Goa itu, dengan hati masih bergidik ia menjawab sambil menggelengkan kepala, aku tidak pernah melihat pohon duri Tian Keng, sebaliknya telah menyaksikan suatu pemandangan yang luar biasa dan mengejutkan, lebih-lebih daripada menemui pohon duri Tian Keng. Oh, di dalam Goa Siang Suatong ternyata masih ada barang yang mengherankan lebih daripada pohon Tian Keng. Tanda tanya berkata Oe Tai Hao yang merasa tertarik atas penuturan Hei Tian Siang. Orang yang kusaksikan itu merupakan patung-patung yang sudah mebeku seolah salju, menjawab Hei Tian Siang sambil menganggukan kepala. Apa yang dinamakan patung yang sudah membeku, bertanya Tiong San Hui Heng heran. Oe Tai Hao yang mendengar ucapan itu tiba-tiba teringat kepada ucapan orang tua berbaju kuning di dalam Chong Biao Tong, yang hendak merubuhkan dirinya, kemudian diantar ke dalam Goa Siang Suatong, akan dibekukan menjadi patung. Saat itu ia merasa bergidik, dan bertanya kepada Hei Tehian Siang sambil mengerutkan alisnya, Hei Hei Lao Teh, apakah di dalam Goa Siang Suatong itu benar-benar ada patung yang dinamakan patung membeku menjadi salju? Bukan saja benar ada, bahkan jumlahnya barangkali juga tidak sedikit. Hanya menurut apa yang ku ketahui saja sudah ada tiga buah banyaknya, berkata Hei Hei Tian Siang sambil tertawa getir. Tiong San Hui Heng semakin mendengar semakin merasa aneh, maka lalu bertanya sambil mengerutkan alisnya, patung siapakah yang kau saksikan itu? Apakah merupakan orang-orang ternama? Bukan saja merupakan orang-orang ternama, kalau disebutkan barangkali Oe Tai Lo Chiampo dan Nci Tiong San semua akan terperanjat, jawab Hei Hei Tian Siang. Lao Teh, kau jangan coba jual mahal, coba lekas kau ceritakan siapa orangnya yang sudah kau saksikan menjadi patung membeku itu, berkata Oe Tai Hao sambil tertawa. Patung pertama yang ku saksikan, aku tidak kenal, tapi menurut tanda pelat yang tergantung di dadanya, patung itu. Adalah patungnya Tiao Teh, Sute Ketua Kun Lun Pei Tai Huichu. Oe Tai Hao yang mendengar ucapan itu bukan kepalang terkejutnya. Katanya, Sio Teh pernah hadir dalam pertemuan di puncak gunung Tian Tu Hang waktu itu, ia memang suka mengenakan pakaian berwarna putih, dan danannya seperti pelajar, ia merupakan seorang gagah dan tampan yang berusia kira-kira 30 tahun. Betul dia, sedikit pun tidak salah berkata Hei Hei Tian Siang sambil menghela nafas. Oe Tai Hao dan Tiong San Huicheng semua tahu bahwa Siao Teh itu merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam golongan Kun Lun Pei. Kepandai yang ilmu silatnya sangat tinggi, sungguh tidak disangka ia menemui ajalnya di dalam guawas yang suatong, bahkan ia sudah berubah menjadi patung yang sudah membeku. Mereka saling berpandangan sejenak, juga menyadari bahwa orang yang menyembunyikan diri di belakang layar menunjang gerakan jahat orang-orang Kialian Pei pasti adalah seorang luar biasa dan seorang gaib dalam merimba persilatan. Patung pertama yang kau lihat adalah patungnya Siao Teh, dan kedua itu siapa pula bertanya Tiong San Huicheng kepada Hei Hei Tian Siang sambil mengerutkan alisnya. Mete Hei Hei Tian Siang waktu itu berkaca-kaca ia menjawab dengan suara sedih, patung kedua itu adalah patungnya orang yang pernah membantu aku, dan berjanji denganku hendak mengadakan pertemuan di Gunung Gobiye Sandia adalah seorang tingkatan tua dalam merimba persilatan. Apakah bukan pendekar pemabokan Bobu Yeu bertanya Oe Tai Hao kaget. Dugaan Lo Chiang Puah benar, dia adalah Bobu Yeu Lo Chiang Puah yang berpengalaman luas, yang dalam merimba persilatan mendapat julukan pendekar pemabokan menjawab Hei Hei Tian Siang sambil menganggukan kepala dan mengucurkan air mata. Oleh karena Oe Tai Hao juga merupakan sahabat lama Bobu Yeu, maka ketika mendengar keterangan itu, juga merasa piluh hatinya setelah berpikir sejenak ia bertanya pula, Hei Hei Lao Te, bagaimana kau berani memastikan bahwa patung yang sudah mebeku yang kau lihat itu adalah ciptaan dari orang-orang yang sebenarnya? Terhadap tokoh Kunlun Pei Siang Puah aku tidak kenal, tetapi terhadap Bobu Yeu Lo Chiang Puah aku kenal betul. Begitu melihat patung itu, aku sudah tahu, sekalipun Oe Tai Lo Chiang Puah yang terkenal sebagai tukang pengukir dan pematung yang terpandai, juga tak dapat meniru patung yang demikian mirip. Dengan perasaan terheran-heran dan sedih Oe Tai Hao bertanya pula, dua patung itu nama dan kedudukannya sudah cukup mengejutkan orang yang mendengarnya, dan siapa pula patung yang ketiga itu? Hei Hei Tian Xiang dengan sikapnya yang seolah-olah ia sendiri juga tidak percaya, menjawab, Oe Tai Lo Chiang Puah, kau bingung. Kedudukan dua patung yang ku sebutkan dahulu tadi masih merupakan nama orang nomor dua, kedudukan dan tingkatan patung yang ketiga ini, barulah benar-benar sangat mengherankan dan mengejutkan orang yang mendengarkan, dia adalah salah satu dari tiga orang yang paling sulit dihadapi pada dewasa ini. Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu terkejut, tanyanya, salah satu dari tiga orang yang paling susah dihadapi? Adalah gurumu sendiri ataukah ayahku? Bukan suhu juga bukan ayahmu, melainkan Hang Timong Hekmei Chengong Lo Chiang Puah yang dulu pernah menghadiahi aku sebuah kipas di sebuah rumah makan di kota Giai Chiang. Tiong Sun Hui Heng berpikir sejenak, kemudian menjawab sambil menggelengkan kepala, Aku tidak percaya bahwa Hang Timong Hekmei Chengong bisa binasa di dalam gua siang suatong dan berubah menjadi patung membeku. Enci Tiong San, bukan hanya kau yang tidak percaya sedangkan aku sendiri juga tidak, tetapi semua iu telah ku saksikan dengan metu kepala ku sendiri, bagaimana aku tidak percaya berkata Hei Ei Tian Siang sambil tertawa getir. Tiong San Hui Heng kembali berpikir, kemudian berkata, mari kita buktikan dulu kebenarannya. Jikalau mencari buktinya, sudah tentu paling baik, tapi sekarang aku sudah dibingungkan oleh apa saja yang kulihat di dalam gua itu sehingga aku merasa kabur, pikiranku merasa risau. Aku tidak dapat memikirkan bagaimana harus bertindak berkata Hei Ei Tian Siang. Urusan ini tidak terlalu susah, kau dengan O.R. Tai Lo Chiampu pergi ke Gunung Gobiye San untuk memenuhi janji, kau nanti akan dapat membuktikan sendiri pendekar pemabokan Boju datang atau tidak? Berkata Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Apakah Enci sendiri hendak bersama Kodamu dan Sia Opek serta Tai Wong pergi ke Gunung Kunlun San untuk mencari keterangan? Apakah benar Sia Opek masih hidup ataukah sudah mati bertanya Hei Ei Tian Siang? Oleh karena jejak Hang Timong Hek Ta I Chingong tidak menentu, dia seolah-olah naga sakti dari langit, siapapun tidak dapat menemukannya, maka terpaksa mencari keterangan di dua tempat yang berbeda yaitu Gobiye San dan Kulun San untuk mencari keterangan. Jikalau Sia Opek dan Bobo Ju benar-benar mendapat kecelakaan seperti apa yang kau duga, maka bagi Ong Hek Ta I Chingong mungkin juga banyak bahayanya. Seandainya nanti kau bertemu muka dengan Bobo Ju Lo Chiampu di Gunung Gobiye San atau aku bertemu dengan Sia Opek di Gunung Kunlun San maka kecurigaan kita-kita ini dengan sendirinya akan lenyap berkata Tiong San Hui Heng sambil mengangguk kepala dan tertawa. Enci Tiong San, kita baru saja bertemu tapi harus berpisah lagi dengan tergesa-gesa, berkata Hei E Tiansyang sambil mengerutkan alisnya. Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu matanya melirik kepada Oe Tai Kau, pipinya merah seketika. Oe Tai Kau tahu, bahwa kedua muda mudi itu terlibat dalam asmara, maka dia menyingkir jauh-jauh dan berjalan lebih dulu bersama Tiong San Hui Heng mengerti bahwa tindakan itu memang disengaja. Maka ia pura-pura merasa tidak senang dan mendelikan matanya kepada Hei E Tiansyang dan berkata, apakah kau dapat menduga bahwa kali ini kau akan bertemu denganku di Gunung Kialian San ini? Dengan sikap sungguh-sungguh Hei E Tiansyang menatap Tiong San Hui Heng kemudian menjawab, sejak pertemuan di Gunung Tiam Chong San dan kemudian berpisah, meskipun tiap hari akan memikirkan diri Enci, tetapi pertemuan kita kali ini benar-benar diluar dugaanku. Pertemuan ini adalah diluar dugaanmu, maka kalau berpisah lagi juga tidak perlu sedih. Apalagi kita yang masih akan pergi ke Gunung Gobi dan Kunlun, apa yang akan disaksikannya di sana nanti masih perlu dibuktikan kebenarannya, maka waktu untuk bertemu lagi, bagaimanapun kan tidak akan lama berkata Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Hei E Tiansyang yang mendengar jawaban itu, katanya, kalau Enci sudah berkata demikian, hanya berpisah untuk sementara waktu dengan sendirinya mudah sekali dilewatkan. Akan tetapi kapan kira-kira kita nanti akan bertemu lagi? Waktu tidak perlu ditetapkan, akan tetapi tempatnya di Gunung Gobi San saja, sebab kudaku bisa lari cepat sekali, asal di tengah jalan tidak mendapat halangan, Mungkin ketika kalian nanti baru tiba, aku juga sudah akan menyusul. Hei E Tiansyang tiba-tiba teringat sesuatu, maka dengan penuh perhatian ia berkata kepada Tiong San Hui Heng, Enci Tiong San, kali ini kau pergi ke Gunung Kunlun, ada seorang yang sangat berbahaya, kau harus ambil perhatian secara khusus. Tiong San Hui Heng baru merasa heran mendengar ucapan itu, tetapi Hei E Tiansyang sudah berkata pula, dia adalah murid kepala ketua Kunlun Pei Hihwi Chu, yang bernama Liok Giok Ji. Aku pernah dengar nama Liok Giok Ji itu, dia bagaikan setangkai bunga luar biasa dari Gunung Kunlun, bagaimana kau katakan ia sebagai orang yang berbahaya? Ia bertanya Tiong San Hui Heng terheran-heran. Hei E Tiansyang lalu menceritakan pengalamannya yang pahit ketika mengadakan kunjungan ke Gunung Kialian San. Setelah menceritakan itu ia berkata sambil tertawa, Enci. Tiong San, coba kau pikir, seorang seperti Nona Liok Giok Ji itu, berani menggunakan duri Tian Keng Cek untuk menyerang orang dengan secara serampangan, apakah bukan orang yang sangat berbahaya? Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu merasa heran dengan kera bagaimana Liok Giok Ji tanpa sebab melakukan tangan keji sedemikian rupa. Dalam hal ini pasti ada mengandung rahasia apa-apa, maka lalu ia mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Sementara itu Hei E Tiansyang sudah berkata lagi sambil tersenyum, Enci Tiong San, kali ini dalam perjalananmu ke Gunung Kunlun San, kecuali mencari keterangan tentang diri Xiao Pek, benar sudah mendapat bahaya atau tidak? Tolongkah sampaikan juga kepada Tai Hui Chulo Chiampu tentang golongan Kunlun, yang terjadi pengkhianatan antara muridnya sendiri, katakan saja bahwa itu menurut pemberitahuan dari Duta Bunga Mawar supaya Ketua Kunlun Pei itu berlaku hati-hati dan jangan sampai menimbulkan kejadian yang tidak diingini. Tiong San Hui Heng baru saja menganggukan kepala, Tai Wong yang berjalan bersama-sama Oe Tai Hao dengan tiba-tiba berhenti, tangannya menunjuk ke tempat jauh dan memberi tanda-tanda kepada Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng lalu pasang telinga, untuk mendengar suara apa, saat itu ia baru mendengar suara siulan seekor binatang. Hei Tiong Siang tahu bahwa gadis itu juga mengeluarkan suara untuk memanggil kudanya, maka lantas berkata sambil mengerutkan alisnya, Enci Tiong San, kudamu bisa lari cepat, mengapa buru-buru hendak pergi? Tiong San Hui Heng menatap wajahnya sejenak, katanya sambil tersenyum, aku bukannya tergesa-gesa hendak pergi, oleh karena Ketua Kialian Pei Hietai Ichao sudah balik kembali, maka aku harus berusaha untuk memancing ia pergi lagi, supaya kau dan Oe Tai Hao Lociampu bisa keluar dari sarang harimau ini dalam keadaan selamat. Sungguh unik, Enci hendak balapan kuda dengan Hietai Ichao, tetapi dua ekor kuda jempolan dan istimewa itu, apakah Ceng Hang Kie yakin bisa menangkan Cian Ilek Yoh Wacheng? Urusan ini sebetulnya aku sendiri juga tidak yakin benar, tetapi Hietai Ichao sudah lari beberapa ratus pal dengan cumat-cumat, dalam keadaan lelah seperti itu, sudah tentu keadaan akan lain, kudanya belum tentu dapat mengejar kudaku Ceng Hang Kie. Berkata sampai di situ, kuda Ceng Hang Kie yang mendengar panggilan majikannya sudah dapat menemukan. Dengan gerakannya yang gesit dan lincah sekali ia lalu menghampiri, saat itu di kaki gunung benar saja terdengar derap kaki kuda. Tiong San Hui Heng lalu melambaikan tangan kepada Hei E. Tian Xiang dan Oe Tai Hao berdua sambil memondong Xiaopek lantas lompat ke atas punggung kudanya. Oe Tai Hao yang sangat cerdik, juga Hei E. Tian Xiang tahu benar bahwa Kietai Ichao itu sangat lihai, maka dua orang itu lalu buru-buru bersembunyi ke dalam rimba yang lebat. Tak lama kemudian, Kietai Ichao yang tinggi besar yang saat itu berada di atas kudanya sudah tampak dari atas, Tiong San Hui Heng lalu mengeluarkan siulan panjang, dengan membawa Tai Wong, memacu kudanya dan dilarikan ke arah gunung Kunlun. Ketua Kielian Pei Kietai Ichao ternyata sudah terjebak oleh tipu musliah Tiong San Hui Heng, lari mondar mandir beberapa ratus pal dengan tangan hampa, karena ia tidak berhasil menemukan jejak Tiong San Hui Heng dan Oe Tai Hao. Selagi dalam keadaan marah-marah tiba-tiba menemukan jejak Tiong San Hui Heng sudah tentu ia merasa sangat girang hingga unjukkan tertawanya yang nyaring dan pedal kembali kudanya mengejar Tiong San Hui Heng. Kietai Ichao pedal kudanya seperti kalap. Sedangkan Tiong San Hui Heng sengaja melarikan kudanya perlahan-lahan, setelah jarak kedua pihak semakin dekat, dari 50 tombak hingga diperpendek menjadi 40 tombak dan dari 40 tombak menjadi 30 tombak. Namun Tiong San Hui Heng masih tenang-tenang saja, seolah-olah tidak menghiraukan dirinya Kietai Ichao. Setelah menunggu sampai sejarak 15 tombak, Tiong San Hui Heng mulai pedal kudanya, saat itu dua telinga Cheng Hang Kiai berdiri, dan meringkik nyaring, empat kakinya digerakkan laksana terbang, sebentar saja sudah menghilang lagi dari depan Kietai Ichao. Kietai Ichao sudah tidak memberi kesempatan kepada Tiong San Hui Heng untuk lepas lagi dari tangannya, sambil mengeluarkan geramnya yang hebat ia terus mengejar dari belakang. Dua ekor kuda saling mengejar dengan jarak cukup jauh terpisahnya, dalam waktu sekejap metu keduanya sudah menghilang ke lapisan bukit. Oetai Hao yang menyaksikan Kietai Ichao sudah terpancing jauh oleh Tiong San Hui Heng, lalu bersama Hei Tiansyang dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, lari keluar dari daerah gunung Kielian San. Setelah berlari jauh dari gunung Kielian, Hei E. Tiansyang lalu berkata kepada Oetai Hao sambil tertawa, Oetai Lociampua, di dalam goa wasyang suatong aku melihat tiga buah patung yang sudah mempeku, dan kau sendiri, apa yang kau temukan di ruangan Chong Biawetong? Siapakah sebetulnya orang yang dibuat andalan oleh orang-orang Kielian Pei? Dia adalah seorang tua berbaju kuning berambut panjang, namun wajahnya susah dikenali dan suaranya juga halus sekali seperti dibikin-bikin agar jangan sampai dikenali. Orang tua berbaju kuning itu siapakah nama dan julukannya? Dan dari golongan mana? Nama dan julukannya aku tidak tahu, begitu pula golongannya, Tetapi seorang seperti Hei E. Tia I. Chao yang demikian gagah dan menganggap dirinya sudah kuat, juga berlaku sangat menghormat sekali terhadap orang tua berbaju kuning itu, jikalau bukan Nona Tiong San yang datang secara kebetulan dan mengelabui Hei E. Tia I. Chao demikian sempurna, aku hampir saja terbinasa di tangan orang tua berbaju kuning itu, atau setidak-tidaknya terkubur di dalam goa wasyang suatong, Dijadikan patung membeku seperti apa yang kau saksikan. Sehabis berkata demikian, ia lalu menceritakan apa yang dialami di dalam Chong Biao Tong. Hei E. Tian Xiang sendiri tak tahu bahwa ketika di dalam goa wasyang suatong juga pernah dibayangi oleh seorang tua berbaju kuning berambut panjang dan wajahnya susah dikenali. Jikalau bukan lantaran tangannya menggenggam sebutir bom Kiam Tian Peklek perguruannya, sehingga orang tua itu merasa ragu-ragu untuk turun tangan, barangkali ia sudah mengalami kematian dan menjadi patung membeku di dalam goa itu secara mengenaskan. Sehabis mendengar penuturan itu, ia berkata sambil mengerutkan alisnya, Jikalau Bobuju Lociampua masih dalam keadaan selamat dan masih bisa menepati janjinya ke Gunung Gobi, mungkin dia tahu rahasia orang tua berbaju kuning itu tapi seandainya benar-benar ia sudah mengalami nasib buruk. Tanda petik. Oeti Hao menghela nafas panjang dan berkata, Menurut dugaanku, patung membeku yang lawate saksikan di goa wasyang swatong, barangkali semuanya benar. Bagaimana Lociampua bisa menduga demikian? Sebab orang-orang Kialian Pek semuanya memandang goa siyang swatong itu sebagai tempat keramat dan tempat larangan bagi orang luar, apa yang ada di dalam goa dianggap mengandung rahasia besar perlu apa dia menggunakan barang tiruan membuat patung itu untuk menipu dirinya sendiri? Mendengar keterangan Oeti Hao, Hei E. Tiansyang merasa khawatir terhadap nasib Bobuju, oleh karena ia ingin lekas dapat membuka rahasia itu, maka keduanya lalu mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya lari menuju ke Gunung Gobi. Tiba di daerah Gunung Gobi, terpisah dengan waktu yang ditetapkan oleh Hei E. Tiansyang bersama Bobuju, masih ada dua hari. Tetapi ia tidak menemukan Sei Hong Kong dan Cabu Kau yang menurut janji, seharusnya sudah tiba di tempat itu lebih dahulu. Dalam keadaan apa boleh buat, Hei E. Tiansyang bersama Oeti Hao mondar mandir di dekat tempat itu, sehingga pada pagi hari tanggal 20 bulan 5 masih tidak menemukan Bobuju, Sei Hong Kong dan Cabu Kau. Hei E. Tiansyang lalu berkat kepada Oeti Hao sambil tertawa getir, Oeti Lociampua. Sekalipun benar bahwa Bobuju Lociampua sudah mendapat dan mengalami kejadian buruk itu, tetapi Sei Lociampua dan Bibi Chato tidak semuanya mendapatkan kecelakaan tapi dengan care bagaimana hingga hari ini juga masih belum tiba. Apakah mereka juga menjumpai suatu kejadian aneh? Gangguan bagi setiap orang Kang Ong sudah biasa, jadi tak dapat dilakan, apalagi urusan seperti ini sudah menjadi ruwet sedemikian rupa, hingga tak dapat diduga dengan hanya mengandalkan kecerdikan otak manusia, marilah kita tunggu lagi satu dua hari untuk melihat mereka, salah satu di antara tiga orang itu akan tiba di sini atau tidak. Namun aku tak bisa menunggu lagi, aku harus pergi ke puncak Gunung Gobi untuk memenuhi janjiku kepada Ho Siu Im. Oetai Hao berpikir lama, kemudian baru berkata, begini saja, Lao T, kau pergi memenuhi janji kepada Nona Ho Siu Im di puncak Gunung Gobi, sedangkan aku akan di sini untuk menunggu kedatangan mereka, nanti kalau tugas masing-masing sudah selesai, di waktu senja kita berkumpul di Kuil Hun Leng Tuie di atas Gunung Gobi. Ini merupakan suatu care yang paling baik, aku terpaksa minta tolong lociampu menunggu di sini dan sekarang aku hendak pergi dahulu. Sehabis berkata demikian kakinya bergerak, secepat kilat ia lompat melesat ke atas Gunung Gobi. Ketika sudah tiba di atas puncak Gunung Gobi, segera menampak Ho Siu Im yang sudah berdiri menunggu dengan pakaian ringkas serta menyoren pedang panjang. Begitu He E Tiansyang tiba, Ho Siu Im lantas mengerutkan alisnya dan bertanya padanya, orang yang menamakan diri pemabokan Bobuju itu orang yang mengaku sebagai seorang yang berpengetahuan luas, tetapi suka usil mulut, apakah tidak berani menepati janjinya untuk datang ke Gunung Gobi. Gunung Gobi merupakan tempat suci bagi orang-orang golongan imam dan golongan buddha, toh bukan merupakan neraka atau sarang kawanan penjahat, mengapa tidak berani masuk? Hanya pendekar pemabukan yang kau maksudkan itu barangkali tidak akan datang kemari lagi berkata He E Tiansyang sambil tertawa. Ho Siu Im terkejut, tanyanya, mengapa tak bisa datang? Apakah Bobuju sudah tenggelam dalam araknya? Aku telah berjanji dengannya hendak bertanding ilmu pedang di atas puncak Gunung Gobi ini. Apakah sekarang perlu dibatalkan? Dengan sinar mati yang tajam Ho Siu Im menatap He E Tiansyang, kemudian menjawab sambil menggelengkan kepala, bagaimana boleh dibatalkan? Hari ini aku harus bertanding sepuas-puasnya. Sekarang kita bicara dulu baru melakukan pertandingan, ataukah bertanding dulu nanti baru bicara lagi? Sehabis bertanding kita nanti berbicara lagi, biasanya lebih enak. Baru habis ucapannya, tiba-tiba terdengar suara mengaung, ternyata gadis itu sudah menurunkan pedangnya dari atas punggungnya. He E Tiansyang yang menyaksikan keadaan itu lalu berkata sambil tertawa, mengapa kau tidak menggunakan pedang hucap Bian Sikiamu yang kau dapatkan dari Nona Tiong San. Pedang itu merupakan pedang pusaka yang terlalu tajam, kita toh bukan musuh bebu yutan, perlu apa? Benar, benar, kita juga bukan musuh besar kalau bertanding seharusnya tahu batas. Dalam pertandingan ini jikalau nanti bisa ketahuan siapa yang lebih unggul sudah tentu mudah dibereskan, tetapi apabila masing-masing memiliki keunggulannya sendiri-sendiri dan tidak dapat diputuskan siapa yang lebih unggul, bagaimana akhirnya Matt Hock Siu In memandang He E Tiansyang sekian lama, kemudian menundukan kepala setelah berpikir lama sekali baru berkata, Asal kau sanggup menyambut serangan ilmu pedangku seratus jurus, urusan ini sudah boleh terhitung selesai. He E Tiansyang lalu mengeluarkan senjata tunggalnya yang merupakan senjata gelang Sam Chio Kang Hwan, katanya sambil tertawa nyaring, Bagus, bagus. He E Tiansyang bersedia menyambut serangan ilmu pedang golongan Gobi selama seratus jurus. Hock Siu Im tidak berkata apa-apa lagi, ia sudah mulai memasang kuda-kuda, akan mulai melakukan pertandingan. He E Tiansyang satu senjata gelangnya dipindahkan ke tangan kiri, kakinya bergerak memutar. Hock Siu Im tahu bahwa He E Tiansyang pasti merendahkan dirinya dan tidak mau turun tangan lebih dulu, maka ia lantas bergerak dan membuka serangan lebih dulu. Waktu He E Tiansyang pertama kali melihat Hock Siu Im di gunung Kiai Bunsan, sesungguhnya masih belum tahu bahwa gadis itu adalah merupakan anggota terkuat di antara Empat Jagong Gobi. Tetapi kemudian dari mulut O E Tai Hao ketika di puncak gunung Tian Tu Hang sewaktu dengan seorang diri dan dengan senjatanya pedang pusakali Uyab Biao Sikiam bertempur melawan Su Tukeng yang menyamar menjadi Su Tui Ye, sedikit pun tidak merasa gentar, bahkan dapat mendesak lawannya terus-menerus, maka mulai saat itulah ia mengerti dan berjaga-jaga terhadap dirinya. Terhadap serangan pertama itu, ia menghadapinya dengan sangat hati-hati, kemudian menggunakan ilmu kepandaian dari golongannya sendiri dengan senjata sepasang gelangnya hendak menjepit pedang Hock Su Im. Gerak tipu yang sangat indah itu di waktu belakangan ini ia sudah dua kali menggunakannya, pertama waktu bertempur menghadapi imam Hian Cheng To Jin, saat itu dengan mudah berhasil mengutungi lengan tangan Hian Cheng To Jin. Kedua kalinya oleh karena digunakan menghadapi ketua Tiam Cong Periat Kuan To Tian, sedangkan kekuatan tenaga kedua pihak selisih jauh sekali, sehingga menyusahkan kedudukannya sendiri. Segala perubahan gerakannya semua tidak dapat dikeluarkan, sebaliknya malah hampir saja mengantarkan nyawa di bawah serangan ketua Tiam Cong Pei. Dan hari itu adalah untuk ketiga kalinya ia menggunakan lagi gerak tipunya itu, Hei E. Tian Xiang juga mengandung maksud hendak menggunakan kesempatan itu untuk mengadu kekuatan tenaga dalam dengan Hock Su Im. Benar saja Hock Su Im yang menyaksikan keadaan demikian lantas berkata, gerak tipu semacam ini kalau kau gunakan menghadapi lawanmu yang lemah, mungkin menunjukkan keistimewaannya yang luar biasa, Tetapi buat menghadapi lawan teguh, barangkali akan menyusahkan dirimu sendiri kau harus berlaku hati-hati, coba-coba kau dapat menahan getaran dari tenaga dalamku atau tidak. Sementara mulutnya mengeluarkan perkataan demikian, pedang panjangnya tetap bergerak tanpa mengadakan perubahan, ia membiarkan senjata Hei E. Tian Xiang mengunci pedangnya. Hei E. Tian Xiang juga menjawab sambil tersenyum. Nona Ho, jangan terlalu percaya kepada diri sendiri, gerak tipu ku ini mengandung banyak sekali perubahan, semuanya tidak akan ku keluarkan, hanya khusus untuk menahan getaran tenaga dari pedangmu, sebetulnya sampai di mana tingginya? Hei E. Tian Xiang mengertakan gigi, kekuatan tenaga dalamnya disalurkan ke ujung pedang, kemudian pergelangan tangannya tiba-tiba digetarkan sehingga menimbulkan suara mengaung. Hei E. Tian Xiang sejak mengalami kekalahan hebat di depan kuil Fohir Tukuan di gunung Tiam Chongsan, pengalaman pahit itu membuatnya sangat hati-hati untuk menghadapi lawan yang lebih teguh dari dirinya sendiri, maka diam-diam ia sudah menyalurkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya ke dalam senjata gelangnya. Suara mengaung tadi perlahan-lahan mulai reda, dua orang itu lantas terpisah, Hei E. Tian Xiang menyilangkan dua senjatanya di depan dada, sedangkan Hock Siu Im berdiri sambil memondong pedangnya. Pada saat itu, pergelangan tangan dua orang, semuanya merasakan linu, siapapun tidak berani menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk memulihkan tenaganya dan sebelum berhasil memulihkan tenaganya, siapapun tidak berani bertindak lebih dulu. Hock Siu Im dengan sinar metu bercahaya menatap Hei E. Tian Xiang, pandangan metu itu sebagian mengandung rasa cinta sebagian pula mengandung rasa gemas. Ia timbul rasa cinta kepada Hei E. Tian Xiang, sebab pemuda yang sebaya dengannya di dalam rimba persilatan, semuanya belum pernah menemukan seorang pun yang berkepandayan tinggi, sedangkan Hei E. Tian Xiang ini ternyata dapat mengimbangi kekuatan tenaga dalamnya. Hal ini sesungguhnya jarang ada. Ia merasa gemas, karena pemuda yang gagah dan tampan ini, sifatnya agak tinggi hati dan sombong sekali, tidak mau mengaku kalah sedikit saja terhadap dirinya, jikalau tidak demikian, alangkah mengasyikannya apabila di atas puncak gunung Godi ini saling menyatakan isi hatinya, bukankah itu lebih baik daripada mengadakan pertandingan itu? Bagi Hei E. Tian Xiang sendiri, saat itu juga diam-diam mengagumi kepandayan gadis cantik itu, matanya memandang sejenak, tetapi yang terkandung dalam pandangan matanya itu sebagian mengandung rasa terkejut, sebagian pula mengandung rasa malu. Terkejut, oleh karena Lo Siu Im yang nampaknya lemah gemulai dan berusia masih sangat muda demikian, kekuatan tenaganya dan tenaga dalamnya demikian hebat. Ia merasa malu oleh karena ia sendiri seandainya tidak ada penemuan gaib dalam peti mati, sehingga ilmunya Kiam Tian Kikang mendapat kemajuan pesat, mungkin akan terulang lagi tragedi di gunung Tiam Chong San, sepasang senjata gelangnya itu mungkin juga akan dibuat terpental oleh pedang Ho Siu Im. Satu pihak diliputi oleh rasa cinta dan rasa gemas, sedang di lain pihak diliputi oleh perasaan terkejut, kagum dan merasa malu, dua orang itu berdiri berhadapan lama sekali, tidak lagi melanjutkan pertandingannya. Hei E. Tian Xiang tiba-tiba tertawa dan memanggil, Nona Ho. Ho Siu Im tidak menghiraukan panggilan Hei E. Tian Xiang, dengan pedangnya kembali membuka serangannya dengan gerak tipunya yang aneh-aneh, dilancarkan saling menyusul. Sehingga keadaan Hei E. Tian Xiang waktu itu seolah-olah terkurung oleh sinar pedang Ho Siu Im. Hei E. Tian Xiang dikejutkan oleh gerak tipu yang digunakan oleh gadis itu, karena memberi ancaman yang hebat sekali bagi dirinya, maka ia mengeluarkan ilmu simpanannya dari golongan Pak Bin Sin Po, badannya berputaran bagaikan gasingan, badannya bergerak ke kanan dan ke kiri, dengan beruntun memutar tiga kali kemudian kakinya bergerak menukar tempat, setelah itu ia melompat mundur sejauh delapan kaki, dan menggunakan sepasang senjata gelangnya untuk melancarkan serangan pembalasan. Saat itu Ho Siu Im baru tahu bahwa Hei E. Tian Xiang menggunakan ilmu simpanannya yang selama ini belum pernah dikeluarkan, dengan sangat tenang berhasil mengelakkan diri dari tiga kali serangannya yang hebat, bahkan masih ada kesempatan untuk melakukan serangan pembalasan. Maka diam-diam ia juga merasa kagum terhadap pemuda yang tinggi hati dan keras kepala itu. Tetapi ia sendiri juga memiliki sifat yang sama dengan Hei E. Tian Xiang, sebelum Hei E. Tian Xiang mengaku kalah, ia sendiri juga tak mau mengakhiri pertandingan itu. Ia sudah mulai bergerak lagi, serangan pedangnya diam-diam digabung dengan ilmu Goheng Pat Hwa, sekali saja mengeluarkan seluruh kepandayan ilmu pedangnya, bahkan ditambah dengan ilmu-ilmu yang lebih tinggi untuk menundukkan lawan. Hei E. Tian Xiang sebagai seorang murid dari perguruan ternama, ketika menyaksikan ilmu pedang Hoxiu Im dicampur dengan ilmu Goheng Pat Hwa dan diam-diam melibat dirinya ke dalam kedudukan sulit dan mendesak padanya ke depan pintu kematian, lantas juga merubah gerak tipunya. Ia juga menggunakan ilmu-ilmu dari golongan Taike, tiap serangan dihadapinya dengan kepala dingin, bahkan kadang-kadang maju mencari kesempatan untuk melakukan serangan pembalasan dengan ilmu silat golongan Pak Bin. 50 jurus sudah berlalu, masih belum ketahuan siapa yang lebih unggul, pertempuran berlangsung terus sehingga 100 jurus. Ketika pertempuran sampai 106.70 jurus, Hoxiu Im baru melancarkan serangannya yang hebat beberapa kali dan berhasil mendesak mundur Hei E. Tian Xiang sampai beberapa tombak kemudian ia melintangkan pedangnya ke dada dan berdiri tegak di tempatnya. Hei E. Tian Xiang meletakkan senjatanya di tangan kanan ke tangan kiri, ibu jari tangan kanan diacungkan, sambil menatap Hoxiu Im ia berkata dengan pujiannya, ilmu pedang golongan gol yang Nona gunakan tadi sungguh hebat sekali. Hoxiu Im yang mendengar ucapan Hei E. Tian Xiang memuji dirinya, hawa amarahnya mulai reda, dengan muka berseri-seri ia bertanya sambil tersenyum, apakah sudah merasa takluk? Hei E. Tian Xiang dengan alis berdiri menjawab sambil menggelengkan kepala, ilmu pedangmu meskipun bagus, tetapi belum pernah mengalahkan aku, bagaimana aku harus tunduk. Hoxiu Im yang amarahnya tadi sudah reda, ketika mendengar jawaban demikian, lantas berkobar lagi. Sambil menggertakan gigi, matanya menatap Hei E. Tian Xiang, katanya dengan nada suara dingin, oleh karena aku pikir, kita hanya menuruti hawa nafsu orang muda. Pertandingan ini bukan berarti pertempuran mati-matian antara kedua musuh. Maka aku masih menyimpan beberapa gerak tip puku yang mematikan, apakah kau benar-benar masih belum tahu diri dan hendak mencari kesusahan sendiri? Hei E. Tian Xiang tertawa terbahak-bahak, selagi hendak menjawab tiba-tiba terdengar suara O. R. Tai Hao yang memanggil padanya, Hei E. Tian Xiang Lao T. Hei E. Tian Xiang Lao T. Oleh karena O. Tai Hao telah mengadakan perjanjian dengannya, pada waktu senjah hendak berkumpul di Kuil Sun Leng Tui'e, dan sekarang tiba-tiba memanggil dirinya, ia tahu pasti ada urusan penting. Ia buru-buru menjawab, O. Tai Locian Pua, aku berada di puncak Goh Die, harap kau datang lekas. Sehabis berkata demikian, ia menyimpan senjata gelangnya dan berkata kepada Hoxiu Im. Aku masih ada urusan penting, maaf tidak dapat melayani kau lagi. Biarlah untuk sementara ini aku mengaku kalah, di lain waktu aku masih ingin belajar kenal lagi dengan ilmu pedang Bung Goh Die yang belum pernah kau keluarkan itu. Hoxiu Im juga menggunakan kesempatan itu untuk mengakhiri pertandingan, ia masukkan pedang ke dalam sarungnya, matanya berputaran menatap wajah Hei E. Tian Xiang, katanya, siapa suruh kau mengalah untuk sementara? Pada suatu hari pasti kau nanti akan takluk benar-benar. Baru saja menutup mulutnya, tampak berkelebat bayangan orang, O. Tai Hao sudah berada di hadapan mereka berdua. Hei E. Tian Xiang lalu menyambutnya dan bertanya sambil tersenyum, O. Tai Locian Pua, di bawah gunung kau barangkali sudah mendapatkan berita apa-apa? Berita itu mengenai diri Bibi Chaku dan Se Locian Pua? Ataukah berita yang mengenai diri Sutu Locian Pua? Semua ada khabarnya menjawab Poet Tai Hao sambil tertawa. Mengapa Bibi Chaku dan Se Locian Pua tidak dapat datang? Mereka telah menemukan jejak Linghui Kiam Hek Sutu. Wiyai, kini mereka sedang melakukan perjalanan ke gunung kau. Lekong San hendak melindungi jago pedang yang sudah dimusnahkan kepandainya itu supaya jangan menghadapi ancaman bahaya. Bibi Kaku dengan Leong Hui Kiam Hek Sutu. Wiyai, mereka saling jatuh cinta sudah sangat mendalam. Kalau sudah tahu berada diko Lekong San, sudah seharusnya pergi ke sana untuk memberi perlindungan. Pantas, dia tidak bisa datang kemari untuk memenuhi janji. Tetapi bagaimana dengan berita Bobu Julocian Pua? Mengapa menjadi terlambat? Wajah Oetai Hao berubah, katanya sambil menghela nafas, sahabat lamaku ini barangkali menghadapi bahaya besar. Jawaban ini bukan saja mengejutkan Hei Etiansyang, tapi juga mengherankan Hock Siu Im, maka ia lalu pasang telinga untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hei Etiansyang bertanya sambil mengerutkan alisnya, Oetai Locian Pua, bukankah kau tadi sudah mendapat berita tentang Bobuju Locian Pua? Berita ini semuanya disampaikan oleh orang lain, terutama berita yang disampaikan oleh Bobuju, hanya menggunakan segumpal kertas, di atasnya hanya tertulis beberapa patah kata yang maksudnya, diri berada dalam bahaya, tidak dapat menepati janji. Menurut keadaan demikian, Bobuju Locian Pua mungkin benar-benar sudah mendapat bahaya, berkata Hei Etiansyang sambil menghela nafas panjang. Hock Siu Im yang mendengarkan sampai di situ hatinya dipenuhi oleh perasaan curiga, maka ia lalu bertanya kepada Hei Etiansyang, Bobuju mendapat bahaya apa? Dia telah berubah menjadi patung beku di dalam gua siang suatong di gunung Kielian San menjawab Hei Etiansyang sambil menghela nafas. Hock Siu Im yang mendengar keterangan itu semakin bingung. Ia bertanya pula sambil mengerutkan alisnya, apa yang kau namakan patung memberku? Oetai Hao berkata kepada Hei Etiansyang sambil tertawa, bagaimanapun juga kita toh sudah tahu bahwa partai Tian Chong dan Kielian sedang bersepakat merencanakan suatu tindakan yang akan membawa bencana bagi rimba persilatan, urusan ini kita harus buka di hadapan umum sebanyak mungkin, maka sebaiknya kita pergi menjumpai Hian Hian Sian Lo, Ketua Gobi Pei. Sebab musabab urusan ini terlalu panjang ceritanya, apakah Nona Ho kiranya tidak keberatan jikalau mengajak Hei Etiansyang bersama aku siorang tua pergi ke Kuil Hun Leng Tuhie untuk menjumpai Hian Hian Sian Lo, setelah itu kita nanti akan memberikan penjelasannya. Hock Siu Im berpikir dulu, lama baru menjawab menganggukan kepala, baik juga aku bawa kalian untuk menjumpai Su Cipu. Setelah itu ia mengajak Oetai Hao dan Hei Etiansyang meninggalkan puncak Gobi Yee dan berjalan menuju ke Kuil Hun Leng Tuhie. Tiba di Kuil Hun Leng Tuhie, bertemu dengan Hian Bian Sian Lo Ketua Gobi Pei, oleh Oetai Hao lalu diceritakan semua apa yang dilihat dan didengar dalam perjalanannya setelah pulang dari pertemuan dari puncak Tian Tuhong. Hian dan Sian Lo yang mendengarkan penuturan itu, tak henti-hentinya menggelengkan kepala, sedangkan Hock Siu Im yang berdiri di sampingnya, tampak sangat tertarik oleh berita yang penuh bahaya yang menegangkan itu. Partai Kun Lun dan Partai Gobi Yee memang mempunyai hubungan sangat baik, Hian Bian Sian Lo yang mendengar cerita bahwa anak murid gelongan Kun Lun ada yang berhianat. Apalagi setelah mendengar bahwa Xiao Pek dari Kun Lun juga mengalami nasib menyedihkan telah berubah menjadi patung beku, maka ia lalu berkata sambil menghela nafas, urusan ini kita hanya bisa menunggu kedatangan Nona Tiong San yang pergi ke Kun Lun Pei untuk mencari keterangan, barulah kita dapat memastikan benar atau palsu. Apabila apa yang disaksikan oleh He E Laote itu benar, maka kita seharusnya berserikat dengan berbagai partai, secepatnya untuk bertindak supaya jangan sampai terjadi bahaya besar dalam merimba persilatan. Ia berdiam sejenak, kemudian menunjuk sebuah batu tempat duduk, lalu berkata pula kepada Oetai Hao dan He E Tian Siang, Hang Tian Ong Hek Me Cheng Ong Yang He E Laote lihat di Gowa Siang Suatong, tentang ini sesungguhnya membuat kita susah percaya. Coba He E Laote lihat batu tempat duduk yang dahulu diduduki oleh Me Cheng Ong. Sewaktu bertanding ilmu Hian Kang, betapa tinggi kepandainya itu? Oetai Hao dan He E Tian Siang mengikuti telunjuk Hian Cheng Siang Lo tampak oleh mereka batu tempat duduk itu, diatasnya dialas oleh dua buah kasur tempat duduk, yang satu telah menjadi rata masuk ke dalam batu, sedang yang satu lagi masih tinggal tiga perempat bagian, tidak bisa masuk seluruhnya. Sewaktu He E Tian Siang di Gunung Tai Piat San sudah pernah mendengar dari mulut Ho Siu Im, bahwa Hang Tian Ong Hek Me Cheng Ong dengan seorang diri pergi menyerbu Hun Leng Tu I E, diatas tempat duduk itu yang dialasi oleh kasur telah mengadakan pertandingan ilmu Hian Kang. Dalam pertandingan itu Hian dan Sian Lo hanya kalah sedikit saja, tetapi sekarang setelah menyaksikan batu tempat duduk itu ia semakin merasa bahwa kepandainya ilmu orang tingkatan tua itu sesungguh ia sudah mencapai ketaraf yang tiada taranya. Sementara itu O E Tai Hao sehabis mendengar cerita Hian Bian Sian Lo lantas berkata sambil menghela nafas panjang. Ucapan Sian Lo ini meskipun benar, tapi peribahasa ada kata, serangan terang-terangan mudah dihilangkan, tetapi serangan menggelap susah diduga. Pendekar gelandangan Me Cheng Ong itu meskipun sudah memiliki kepandainya ilmu silat yang tiada taranya, tetapi di bawah keadaan lengah, juga belum tentu kalau tidak bisa tergelincir di bawah serangan manusia buas dari golongan Kia Lian. Urusan ini kita harus masih menunggu kedatangan mana Tiong San, barulah kita mempelajari lagi untuk mendapatkan jawabannya. Tetapi, apakah si Allah kiranya dapat menduga siapakah orang tua berbaju kuning itu yang berdiri di belakang layar dan menunjang gerakan Kia Lian dan Tiam Chong? Hian dan Sian Lo tampak berpikir, lama baru berkata sambil menggelengkan kepala, dunia ini lebar, entah berapa. Banyak orang gaib berilmu tinggi yang tersembunyi. Sekarang kita tak perlu menebak serampangan, harap supaya Oe Tai Tai Hiap dan Hei E. Tiansyang Laote berdiam dulu beberapa hari di sini untuk menantikan kedatangan mana Tiong San Hoi Heng, kita ingin tahu yang pergi jauh ke gunung Kunlun San apakah mendapatkan berita yang pasti, nanti kita bicarakan lagi. Hei E. Tiansyang yang mendengar ucapan itu lantas teringat ucapan Tiong San Hoi Heng ketika berpisah dengannya. Oleh karena kudanya bisa lari pesat, mungkin akan tiba lebih dulu di gunung Gobi daripada mereka. Tetapi mengapa hingga hari belum tiba, hingga diam-diam ia merasa khawatir. Ia mengkhawatirkan gadis itu yang waktu itu sedang melakukan balapan kuda dengan Hei E. Tai I. Cao kalau-kalau tertangkap oleh orang jahat itu sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika ia mengingat sampai di situ alisnya lalu dikerutkan, tapi kalau ia ingat pula bahwa di samping Cong San Hoi Heng yang memiliki kepandaian tinggi, juga ada sia opek kera putih dan tai wong si binatang aneh yang turut melindungi dirinya, sekalipun dapat dikejar oleh Hei Tai I. Cao, barangkali juga tidak sampai mengalami kesulitan besar. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Seluruh gunung Gobiye diliputi oleh kegelapan. Hock Sui Im kemudian berkata kepada Hei E. Tian Xiang dengan suara dingin, biarlah Oe Tai Lo Chiampuan mengawani suhu minum arak sambil mengobrol. Dan marilah kita jalan-jalan lagi ke atas puncak gunung Gobiye. Hei E. Tian Xiang mengikuti ia keluar dari Hun Leng Tuie, di sepanjang jalan yang menuju ke puncak gunung Gobiye, ia bertanya kepada Hock Sui Im sambil tertawa, mengapa kita harus pergi lagi ke puncak Gobiye? Apakah kau masih ingin menjatuhkanku supaya takluk benar-benar kepadamu? Wajah Lock Sui Im menjadi merah, ia mendelikan matanya kepada Hei E. Tian Xiang, katanya, kau sekarang sudah menjadi tamu Hun Leng Tuie, bagaimana aku harus mengajak berkelahi lagi denganmu? Aku hanya membawa kau ke puncak itu untuk melihat-lihat sinarnya Buddha, Lentera Sakti dan malam terang bulan di atas Gobiye. Hei E. Tian Xiang memang sudah lama ingin menyaksikan pemandangan di puncak Gobiye di waktu malam, maka ketika mendengar ucapan itu merasa sangat girang dan mengucapkan terima kasihnya. Hock Sui Im berkata pula sambil tertawa, kau tak perlu berterima kasih kepadaku, aku hanya ingin kau mengajakku pergi ke Gunung Hielian sekali lagi, aku ingin sekali melihat patung beku di Gowa Xiang Suatong dan orang tua berbaju kuning penunjang orang-orang golongan Kielian Pei. Sesungguhnya orang macam apa? Hei E. Tian Xiang menganggukan kepala sambil tersenyum, sementara matanya memandang sikap dan tubuh Hock Sui Im yang indah, lalu teringat pula pada gadis berbaju hitam yang dilihatnya di Gunung Kiyo Giai San, dan yang selama itu masih merupakan suatu teka-teki yang belum terpecahkan, dengan memberanikan hati ia bertanya, Nona Hock, apakah kau pernah berkunjung ke Gunung Kiyo Giai San di daerah Oulam dengan seekor kuda warna hijau, dan seorang diri kau membinasakan empat setan dari Gunung Kielian? Aku belum pernah berkunjung ke Gunung Kiyo Giai San, bagaimana kau bisa menanyakan soal itu? menjawab Hock Sui Im sambil menggelengkan kepala. Hei E. Tian Xiang kembali terbenam dalam alam pikirannya sendiri, ia memikirkan keterangan yang diberikan oleh pendekar pemabokan Bobuju tentang tiga gadis, ialah, Tiong San Hui Heng, Liu Giyo Gie dan Hock Sui Im. Tiga gadis itu bukan saja sudah pernah dilihatnya semua, bahkan ditanyakan satu persatu tentang peristiwa di Gunung Kiyo Giai San, tetapi mereka semua menyangkal, apakah masih ada orang lain lagi yang merupakan gadis bermantel hitam yang ia minta restu kepada makam Bunga Mawar? Hock Sui Im yang menyaksikan sikap Hei E. Tian Xiang agak aneh, lalu bertanya, kau sedang memikirkan apa? Wajah Hei E. Tian Xiang menjadi merah, untuk menutupi keadaannya sendiri, ia lalu menjawab sekenanya, aku sedang membayangkan apa yang tadi kau katakan tentang sinar Buddha, lentera sakti dan pemandangan di atas Gunung Gobi di waktu malam. Hock Sui Im menatap wajahnya sejenak, lantas menundukan kepala dan tersenyum, sikapnya sangat menarik, dengan sikapnya yang lemah gemulai telah menggantikan sikap gagah, galak dan sombong ketika pagi hari selagi hendak melangsungkan pertandingan tadi. Jantung Hei E. Tian Xiang berdebaran, kemudian ia menjadi terkejut, dalam hatinya berpikir, tidak peduli siapakah gadis bermantel hitam yang dilihatnya di Gunung Kyogiai San, tetapi ia sendiri sudah tertambat hatinya oleh Tiong San Hui Heng, Hock Sui Im meskipun menunjukkan tanda-tanda kalau juga cinta kepadanya, akan tetapi untuk kepentingan Tiong San Hui Heng ia terpaksa tak berani menerima cinta Hock Sui Im. Dua muda-mudi itu telah memiliki kepandayan ilmu meringankan tubuh yang sangat bagus, maka tiada beberapa lama kemudian sudah tiba di tempat yang dituju. Hock Sui Im agaknya sangat gembira, seolah-olah sudah melupakan dirinya sendiri, tangannya menarik tangan Hei E. Tian Xiang, tangan yang satu menunjuk ke atas, katanya sambil tertawa, sekarang sinar rembulan sedang tertutup. Oleh awan, tunggu sebentar, jikalau rembulan itu sudah muncul dari balik awan, kita akan menikmati pemandangan Puncak Gobi di waktu malam. Hei E. Tian Xiang yang ditarik tangannya, dengan sendirinya merasa likat. Hock Sui Im mendadak menyadari kelakuannya yang agak bebas, maka buru-buru melepaskan tangannya, dengan wajah kemerah-merahan menatap Hei E. Tian Xiang, katanya sambil tertawa, hari ini aku terlalu gembira sekali sehingga hampir lupa daratan, kau jangan tertawakan diriku. Hei E. Tian Xiang yang memang seorang pemuda romantis, melihat sikap dan kelakuan gadis itu yang sangat menarik, maka juga tidak merasa enak untuk menolak uluran tangannya, ia masih berdiri berdampingan dengan Hock Sui Im, katanya sambil tersenyum, hari ini mengapa kau demikian gembira? Meta Hock Sui Im mendadak menjadi merah, ia menundukkan kepala, seolah-olah dengan menangis. Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan keadaan demikian, dalam hatinya merasa terheran-heran tanyanya, kau tadi masih mengatakan masih gembira, mengapa sekarang dengan mendadak menjadi? Hock Sui Im tampaknya semakin pilu, dari kelopak matanya menetes keluar sebutir air meta, katanya dengan suara sedih, aku adalah anak buangan, sejak masih bayi aku sudah dipungut oleh suhu dan dibesarkan hingga sekarang ini, selama 18 tahun, kecuali 1-2 kali melakukan perjalanan di dunia kangung, banyak waktu kuku lewatkan di atas puncak ini dengan seorang diri, maka tempat yang oleh banyak orang dianggap kebagi tempat yang indah ini, aku merasa sudah bosan. Tanda petik. Berkata sampai di situ, ia tak dapat mengendalikan perasaannya lagi, hingga air matanya mengalir deras. Hei E. Tian Xiang oleh karena tidak berdaya untuk menghibur, terpaksa mendengarkan dengan tenang, kata-katanya selanjutnya, bukan saja aku tak mengetahui siapa ayah dan ibuku, tetapi juga tak seorangpun yang dapat ku minta untuk memberi nasihat, juga tak menemukan. Tanda petik. Bukankah kau masih ada Suheng dan Suci? Aku tak mempunyai Suheng, hanya Suci. Toa Suci dan Ji Suci merupakan imam yang sudah lanjut usianya. Sam Suci Song Sin Chie juga seorang yang sudah bersuami, dengan sendirinya tidak bisa terlalu sayang terhadap diriku. Ketika kau melakukan perjalanan di dunia Kang Ou, apakah juga belum pernah menemukan sahabat yang cocok dengan hatimu? Hock Suim angkat muka dengan matu berkaca-kaca menatap wajah Hei E. Tian Xiang, kemudian unjukkan masamnya, lalu berkata, orang-orang dari kalangan Kang Ou, kebanyakan merupakan orang-orang dari golongan biasa, bagaimana aku bisa bersahabat akrab dengan mereka berkata sampai di situ dengan tiba-tiba ia menyadari bahwa ucapan itu ada mengandung ketujuan. Maka sepasang pipinya seketika menjadi merah, tetapi matanya tetap memandang Hei E. Tian Xiang, katanya kemudian, tadi pagi, setelah kita mengadakan pertandingan di tempat ini, ternyata kita dapat melepaskan penderian masing-masing dan menjadi sahabat, maka aku merasa sangat gembira, akan tetapi aku tak tahu, apakah kau sudi mempunyai sahabat seperti aku? Manusia tetap manusia yang terdiri dari darah. Bagaimana bisa melupakan budi? Bagaimana aku sanggup menolak uluran tangan seorang gadis manis seperti Hock Suimi itu? Hati Hei E. Tian Xiang meskipun dapat merasakan bahwa kata-kata gadis itu mengandung cinta kasih besar terhadap dirinya, tetapi ia toh tidak mempunyai keberanian untuk menolak cintanya itu, maka terpaksa menjawab sambil tersenyum, bersahabat dengan kau yang bukan saja memiliki kepandaya ilmu silat yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki kecantikan dan kepribadian yang jarang ada di dalam dunia, sudah tentu aku merasa sangat gembira bersahabat denganmu, bagaimana aku tidak akan sudi? Hock Suimi yang tadi menatap wajah Hei E. Tian Xiang seolah-olah hendak menjajagi hati pemuda itu, maka selama itu wajahnya masih tampak murung, tetapi setelah mendengarkan demikian, sikapnya yang murung itu lantas lenyap diganti dengan senyuman yang menawan hati, terutama sepasang lesung pipit di kedua pipinya, ditambah lagi dengan sikapnya yang lemah gemulai dan agak kemalu-maluan dari seorang gadis, sesungguhnya sangat menggiurkan. Pada saat itu, dengan tiba-tiba angin gunung meniup, hingga dua orang itu bukan saja merasakan dingin badannya, tetapi cuaca agak gelap. Kiranya waktu itu awan hitam telah menutupi sinar bulan, agaknya tak lama lagi akan turun hujan. Hock Suimi baru merasa cemas, Katanya, Tuhan sesungguhnya sangat jahil, malam yang begini indah mendadak akan turun hujan, dengan demikian maka malam terang bulan di atas gunung Gobi, bukanlah kita tak akan bisa menyaksikan lagi. Hei-e Tian Xiang yang melihat malam sudah mulai larut, lalu berkata, malam sudah begini larut, mengapa Enci Tiong San masih belum bisa tiba kembali? Kuda Cheng Hang kianya itu bukanlah kuda jempolan yang bisa menempuh jalan seribu pal. Setiap harinya, tidak mungkin membuang waktu cuma-cuma, apakah terjadi apa-apa di jalan? Oleh karena hati Hei-e Tian Xiang yang memang sudah tertambat oleh gadis itu, maka dalam kata-kata maupun sikapnya dengan sendirinya tertampak adanya perhatian besar terhadap gadis itu, meskipun tanpa disadari, kalau ia mengingat diri Tiong San Hui Heng, matanya lalu terbayang kepada gadis cantik manis yang menggoda hatinya. Hock Siu Im yang mendengar ucapan itu tampak terperanjat, tetapi kemudian lantas berkata sambil tertawa, mengapa kau gelisah di sini? Mungkin Enci Tiong Sanmu itu sudah berada di dalam kuil Tun Leng Tuie, marilah kita kembali untuk melihat sendiri. Hei-e Tian Xiang yang masih memikirkan diri Tiong San Hui Heng, sedikit pun tidak dapat memahami ucapan yang terkandung dalam ucapan Hock Siu Im, maka ia lalu menganggukan kepala dan menjawab, baik juga kita pulang untuk menyaksikan sendiri, kawanan iblis dari gunung Kielian San, sesungguhnya terlalu buas, apabila ada apa-apa dengan Enci Tiong San. Tanda petik. Berkata sampai di situ dengan tiba-tiba berhenti, memandang Hock Siu Im yang demikian sedih dan mengucurkan air mata, lalu bertanya dengan pelan, mengapa dengan tiba-tiba kau menjadi sedih? Hock Siu Im sendiri juga tak mengerti, ia hanya pernah mendengar Hei-e Tian Xiang menyebut Tiong San Hui Heng Nci Tiong San, tak disadari olehnya air matanya mengucur semakin deras, setelah ditegor demikian oleh Hei-e Tian Xiang, dengan sendirinya merasa malu, dan pipinya menjadi merah kembali, jawabnya sambil menundukan kepala, aku, oleh karena menganggap Enci Tiong San Mu itu mempunyai seorang adik yang begitu baik dan demikian besar. Perhatiannya terhadapnya maka teringat diriku yang sebagai seorang sebatang kera, hingga kalau melakukan perjalanan di dunia Kang Ong selalu tiada kawan baik yang dapat kuajak berdamai atau beromong-omong. Hei-e Tian Xiang kini baru mengerti bahwa ucapannya tadi sudah menunjukkan perhatiannya terhadap Tiong San Hui Heng, sehingga menimbulkan kedukaan hati Hock Siu Im, maka sesaat itu pipinya juga menjadi merah katanya dengan suara yang agak gelagapan, aku hanya memanggil Enci, tidak mempunyai. Kalau kau sudah pandang ia sebagai Enci Mu, bolehkah kau anggap aku sebagai adikmu? bertanya Hock Siu Im dengan suara sedih. Menghadapi seorang gadis cantik yang menyatakan cinta kasihnya secara belak-belakan demikian, Hei-e Tian Xiang merasa sedih sedikit bingung dalam keadaan terpaksa ia hanya dapat menjawab, aku, aku. Tanda petik. Hock Siu Im kembali mengucurkan air mata, dengan suara yang sangat memilukan berkata pula, kau mau manggil dia Enci, tetapi kau tidak mau memandang diriku, tidak mau menganggapku adik, jadinya tak bahwa aku Hock Siu Im memang bernasib malang, keadaanku tak dapat dibandingkan dengan orang lain, ada lebih baik aku minta kepada suhuku supaya memotong rambutku, agar selanjutnya aku akan menganut agama Buddha. Air mata seorang cantik memang mempunyai daya pengaruh sangat besar sekali, Hei-e Tian Xiang yang menyaksi keadaan yang sangat memilukan itu, betapapun keras hatinya bagaikan batu juga menjadi lemas. Hock Siu Im sehabis mengucapkan perkataannya, dengan mengertak gigi ia sudah akan berlalu dari puncak gunung. Secepat kilat Hei-e Tian Xiang menarik bajunya, kemudian berkata dengan suara perlahan sambil tertawa, aku sungguh tak mengerti bagaimana kau demikian suka menangis, aku toh belum pernah mengatakan bahwa aku tak mau. Hock Siu Im membalikan dirinya, menyandarkan tubuhnya ke dada Hei-e Tian Xiang, katanya kemudian dengan sangat manja, kau masih berani mengatakan aku suka menangis. Hock Siu Im seorang gadis yang bersifat keras kepala dan tinggi hati, sebelum ketemu dengan kau, aku pernah menangis di hadapan siapa. Beberapa patah kata itu mengandung rasa cinta yang demikian dalam, sehingga Hei-e Tian Xiang yang mendengar itu, di samping merasa senang, tapi juga merasa terperanjat. Hock Siu Im ketika mengucapkan perkataannya sampai di situ, lalu mengangkat muka dan tersenyum, dengan sinar metu yang lembut menatap wajah Hei-e Tian Xiang, katanya pula dengan suara sedih, Engko Xiang, kalau kau sudah sudi menganggapku sebagai adik, panggilah aku adik, sudikah kau? Tanda tanya. Hei-e Tian Xiang tak sanggup mempertahankan dirinya untuk menolak mentah-mentah permintaan gadis itu, maka lalu menjawab dengan lemah lembut, Adik Hock, ah tidak, Adik Hock ini rasanya kurang enak didengar, maka selanjutnya aku akan memanggilmu Adik Im saja. Hock Siu Im merasa sangat gembira, dengan dua tangannya merangkul leher Hei-e Tian Xiang, katanya sambil tertawa, Engko, Xiang, hari ini aku sangat gembira sekali. Panggilanmu Adik Im ini merupakan panggilan yang paling penuh kasih sayang kedengarannya, sejak aku dilahirkan. Hei-e Tian Xiang yang menyaksikan sikap kekanak-kanakan Hock Siu Im, dalam hatinya berpikir, mungkin Hock Siu Im ini, yang sejak dilahirkan sebagai anak sebatang Kera, hatinya masih putih bersih, mungkin ia benar-benar ingin anggap aku sebagai engkonya sendiri, bukanlah engko yang mengandung rasa cinta kasih antara pria dan wanita, kalau itu benar, memiliki seorang adik sebagai ia yang gagah dan cantik, sesungguhnya juga tidak menyesal. Selagi memikirkan urusan yang mengembirakan itu, dengan tiba-tiba telinganya dapat menangkap desiran angin, ia dapat mengenali pula bahwa desiran angin itu terbit karena ada orang yang menggunakan senjata rahasia menyerang belakang dirinya. Dengan tangan kanan Hei-e Tian Xiang mendorong Hock Siu Im yang sedang mabok dalam pelukannya, sesudah itu ia lompat mundur tiga kaki jauhnya untuk mengelakkan serangan tersebut, ternyata benda yang menyerang dirinya itu adalah sebuah batu gunung, karena tidak mengenai sasarannya batu itu jatuh di tanah menimbulkan suara yang nyaring dan lelatu api, jelas orang yang melancarkan serangan itu memiliki kekuatan tenaga dalam yang sangat kuat. Hei-e Tian Xiang dan Hock Siu Im kedua-duanya berpaling, tampak di atas sebuah tebing di belakang diri mereka berdiri, kera kecil putih yang mengenakan rompi emas di badannya. Hei-e Tian Xiang yang melihat kera putih itu bukan kepalang terkejut dan girangnya selagi hendak membuka suara, di luar dugaannya, kera Xiaopek kembali menyambit dirinya dengan sebuah batu gunung. Perbuatan Xiaopek itu telah menyadarkan Hei-e Tian Xiang, ia lalu mengerutkan alisnya dalam mengerahkan ilmunya meringankan tubuh untuk mengelakan serangan itu, selain daripada itu ia memanggil dengan suara nyaring, Xiaopek jangan salah paham, dengarlah keteranganku. Baru berkata sampai di situ, Xiaopek yang lebih gesit sudah melayang turun ke puncak gunung Ngobi, selagi masih berada di udara, sepasang matanya yang tajam memandang Hei-e Tian Xiang, kemudian melemparkan lagi sebuah batu putih. Hei-e Tian Xiang tahu bahwa ilmunya meringankan tubuhnya sendiri kalau dibandingkan dengan Xiaopek sesungguhnya masih selisih jauh sekali, sudah tentu tidak berdaya untuk mengejar, selagi dalam keadaan cemas, Hock Xiu-in memungut sepucuk surat, lalu diberikan kepada Hei-e Tian Xiang, ia bertanya sambil tersenyum, Engkau Xiang, kera itu bukankah kera berbulu putih yang dahulu pernah kita temui di gunung Tai Hiapsan di Adatang mengantarkan surat, mengapa menyerang kau dengan batu? Hei-e Tian Xiang tahu benar bahwa Xiaopek itu berbuat demikian, karena menyaksikan dirinya berlaku demikian mesra terhadap Hock Xiu-in, sehingga ia merasa cemburu dan tidak senang lalu menyerang padanya dengan batu gunung tetapi hal itu ia tak dapat menerangkan kepada Hock Xiu-in, maka terpaksa hanya sambut dengan senyuman getir, setelah itu ia memunguti suratnya dan membuka sampulnya. Dalam surat itu diterangkan bahwa Tiong Sui Hui Heng ketika tiba di gunung Kunlun oleh karena Tai Hui Chu masih belum kembali, maka ia kemudian pergi mengadakan penyelidikan ke tempat yang dinamakan Tian Tai, melihat bagaimana rupanya daun Tian Keng yang aneh itu benar saja daun itu sama bentuknya dengan daun yang disimpan oleh Hei-e Tian Xiang, yang kemudian dihancurkan oleh Liu Giyok Jie, kecuali itu, ia juga menemukan beberapa rahasia sangat penting, tetapi perlu pergi lagi ke dekat gua Xiang Suatong, untuk menyembunyikan diri di situ, diam-diam mengadakan pemeriksaan, oleh karenanya maka ia tak keburu datang ke gunung Gobi, dan perlu mengirim Xia Opek untuk memberi kabar lebih dahulu. Ia minta supaya Hei-e Tian Xiang bisa mencari beberapa pembantu orang kuat, bersama-sama pergi, ke gunung Kialian untuk merundingkan tindakan yang akan diambil. Hei-e Tian Xiang sehabis membaca surat itu disamping mengkhawatirkan keselamatan Tiong San Hui Heng yang dengan seorang diri pergi ke tekat gua Xiang Suatong, karena tempat itu terlalu berbahaya. Tetapi ia juga tahu kecerdikan Xia Opek, maka apa yang dilihatnya tadi kalau ia kembali pasti akan diberitahukan kepada majikannya. Oleh karenanya maka ia diam-diam juga merasa cemas. Hock Siu Im yang tidak mengetahui sebab-sebabnya hanya membuka lebar-lebar matanya, kemudian bertanya kepadanya dengan perasaan heran, Engkau Xiang, apakah sebetulnya yang telah terjadi, sehingga engkau demikian khawatir? Hei-e Tian Xiang tersenyum getir tak bisa menjawab, ia menyerahkan surat kepadanya, setelah Hock Siu Im membaca surat tersebut, katanya dengan alis berdiri, Ini apa salahnya Enci Tiong San sudah memintamu agar minta bantuan beberapa tokoh kuat masa sekarang, biarlah ku beritahukan kepada Suhu dengan empat jagonya golongan ngobi, bersama-sama kau pergi ke Gunung Kialian dengan demikian posisi kita agaknya tidak terlalu lemah. Berkata sampai di situ, biji matanya berputar-putar, lalu berkata lagi sambil tertawa, Engkau Xiang, Kau menyebut Tiong San Hui Heng Enci, aku juga akan memanggilnya Enci juga. Apakah kau tidak berkeberatan? Hei-e Tian Xiang terpaksa menjawab sambil tertawa getir, boleh saja. Namun demikian dalam hatinya diam-diam berpikir, melihat sikapmu yang masih kekanak-kanakan itu sudah membuatku sangat repot. Entah bagaimana aku nanti harus menjelaskan kepada Tiong San Hui Heng. Selagi masih belum menetapkan tindakan selanjutnya, cuaca mendadak berubah, di bawah awan gelap demikian, di angkasa tiba-tiba timbul kilat, dan kemudian disusul oleh menggelegarnya suara geledek. Hock Siu In menarik baju Hei-e Tian Xiang, katanya dengan suara cemas, Engkau Xiang, kau tak perlu kesal lagi, betapapun besar urusannya, juga tunggu kita pulang dulu ke Hun Leng Tu Ie dan merundingkan bersama-sama dengan suhu serta Oe Tai Lo Chiam Pua. Sekarang hujan sudah akan turun, tampaknya hujan ini sangat lebat. Dalam keadaan gelisah Hei-e Tian Xiang yang baru hendak turun gunung bersama Hock Siu Im, di tengah kembali terdengar geledek, dan hujan sudah mulai turun. Walaupun mereka berdua sudah mengeluarkan seluruh ilmunya meringankan tubuh, tetapi ketika tiba di Hun Leng Tu Ie, semuanya sudah basah kuyuk oleh air hujan. Engkau Xiang, lekas kau masuk ke kamar, aku juga akan tukar pakaian, aku nanti mencarikan jubah untuk kau pakai demikian. Ho Siu Im berkata, Hei-e Tian Xiang justru merasa bingung karena dengan keadaannya yang demikian mengenaskan, dengan cara bagaimana harus masuk ke kamar untuk menjumpai Hian-Hian Xiang lo. Tetapi selagi memikirkan cara bagaimana harus bertindak, sudah mendengar suara Hian-Hian Xiang lo yang memanggil kepadanya, Hei-e Tian Tit, apakah kau tadi kehujanan masuklah dulu ke kamar untuk tukar pakaian, tak perlu kau merasa bingung. Karena Hian-Hian Xiang lo sendiri sudah mengatakan demikian, Hei-e Tian Xiang terpaksa menerima baik usulnya untuk masuk ke kamar, tapi dalam hati diam-diam berpikir. Mengapa Hian-Hian Xiang lo dengan mendadak memanggil aku semula dengan Hei-e Lao Te lantas berubah menjadi Hei-e Tian Tit? Apakah ketua dari Gobi YP ini memiliki perasaan tajam? Hingga sudah mengetahui hubunganku dengan Ho Siu Im di atas gunung Gobi. Dengan otak penuh tanda tanya ia masuk ke dalam kamar, surat yang diterima dari Ho Siu Im diberikan kepada Oe Tai Hao, seraya berkata, Lo Chiang Pua, silahkan bakal, kita masih perlu pergi ke Goa Xiang Suatong. Oe Tai Hao menyambuti surat yang diberikan kepadanya, sehabis membaca, lalu diserahkan kepada Hian-Hian Xiang lo dan berkata kepada Hei-e Tian Xiang, Hei-e Lao Te siapakah yang mengantarkan surat itu? Sia Opek. Demikian jawabnya. Sementara itu, Ho Siu Im sudah tukar pakaian dan mengambil sebuah jubah imam dan pakaian dalam, diberikan kepada Hei-e Tian Xiang sambil tertawa, Engko Xiang, masuklah ke kamar untuk ganti pakaianmu yang basah, lalu berikan kepadaku, biar nanti ku keringkan di atas api. Pakaian Hei-e Tian Xiang yang basah kuyup sesungguhnya, merasa tidak enak, maka ia terpaksa menurut masuk ke kamar untuk ganti pakaian, setelah itu ia berkata kepada Oe Tai Hao sambil mengerutkan alisnya, Oe Tai Lo Chiam Pua, aku lihat kata-kata dalam surat ini, dan berwarna merah muda yang ku dapatkan di Gowa Tua di Gunung Ho Gu San dan yang kemudian dihancurkan oleh Ho Kliok Giok Jie, benar saja bentuknya mirip sekali dengan daun Tian Keng yang tumbuh di Gunung Kun Lun San. Hei-e Lao Tue, Nona Liok Giok Jie yang sudah merobek-robek daun merah yang kau perhatikan padanya, juga menggunakan duri Tian Keng berbisa melakukan serangan terhadapmu. Perbuatan itu adalah anggota Kun Lun yang berhianat seperti apa yang telah dikatakan oleh Duta Bunga Mawar? Dugaan Lo Chiam Pua semacam ini meskipun beralasan, tetapi barangkali bukan sebenarnya. Liok Giok Jie adalah murid kesayangan Tai Hui Chu, juga merupakan satu-satunya orang yang merupakan pewaris dari Ketua Kun Lun Pai itu. Untuk apa ia perlu berserikat dengan orang Kialian Pai untuk menghianati partainya sendiri? Aku juga merasakan bahwa Liok Giok Jie tidaklah mungkin akan berhianat, tetapi selain dia, aku tidak dapat memikirkan orang-orang lainnya yang dapat dicurigai. Dalam surat Nona Tiong San ada dikatakan telah menemukan tanda-tanda penting yang sangat mencurigakan, kuharap tanda-tanda penting itu ada hubungan dengan urusan ini, supaya agak mudah untuk menduga keadaan yang sebenarnya. Kita lekas pergi ke Gunung Kialian, setelah menjumpai M.C. Tiong San, segalanya akan dimengerti? Nona Tiong San dengan seorang diri sembunyi di Gunung Kialian, meskipun ada kuda jempolan dan binatang sakti yang bantu melindungi namun masih tetap diliputi oleh berbagai bahaya. Sudah semestinya kita lekas pergi ke sana. Tetapi dalam suratnya bukankah masih minta kita memanggil bala bantuan yang terdiri dari orang-orang gagah? Tanda petik. Sementara itu Ho Siu Im yang sedang mengeringkan pakaian Hei E.Tian Siang di atas api berkata kepada Hian Hian Sian Lo Supo, tadi di puncak Gunung Gobi aku sudah angkat saudara dengan Eng Ko Siang. Hian Hian Sian Lo mengulurkan tangannya mengelus-elus pundak Ho Siu Im, di wajahnya dengan senyuman, katanya, Im Jiye, Sejak kanak-kanak kau hidup ya tuh, orang-orang golongan Gobi juga tiada ada seorangpun yang usianya. Sebaya denganmu, sifatmu yang cocok, seharusnya juga perlu mempunyai kawan seorang yang berhati lapang, berjiwa kesatia, supaya kau nanti jika melakukan perjalanan di dunia Kang O, barulah satu sama lain saling menghibur dan membantu, tidak sampai kesepian. Berkata sampai di situ, matanya dialihkan kepada Hian Sian dan berkata padanya sambil tersenyum, Hian Hian Tid sudah mengikat tali persahabatan dengan Im Jiye, untuk selanjutnya kuharapkah supaya suka melindungi terhadap adikmu yang masih putih bersih dan belum mengerti urusan dunia. Hian Sian bangkit memberi hormat, menerima baik permintaan itu, namun dalam hatinya berpikir, dengan demikian, maka hubungannya dengan Hock Siu Im sudah jelas merupakan suatu tindakan yang tidak melanggar adat istiadat, di kemudian hari, mungkin lebih mudah untuk menjelaskan kepada Tiong San Hui Heng. Sementara itu Hock Siu Im, setelah mendengar ucapan Hian Hian Sian Lo, kembali berkata sambil tertawa, Supo, kau dengan ketua Kun Lun Pei Tai Hui Chu adalah sahabat akrab, Enci Tiong San lantaran urusan Kun Lun Pei, kini memerlukan bala bantuan tenaga, mengapa kita tidak menggerakkan kekuatan, empat jagong gobi untuk bersama-sama berangkat ke gunung Kian Lian San. Tidak menantikan keterangan Hock Siu Im lebih lanjut, Hian Hian Sian Lo sudah berkata sambil tertawa, barisan pedang su siang tui hui kiam ceng yang terdiri dari kalian empat jago golongan gobi, apabila digunakan dengan baik-baik, memang hebat sekali pengaruhnya, untuk pergi bersama-sama sudah tentu sangat baik sekali. Tetapi Siuan, Siulan, dan Seng Siu, ketiga sucimu semuanya masih belum kembali ke gunung, sedangkan Nona Tiong San, dengan seorang diri, berada di sarang harimau, sesungguhnya sangat berbahaya dan perlu segera diberi bantuan. Pada saat itu, di luar terdengar suara Siulan panjang, lalu disusul dengan kata-kata seorang dengan suaranya yang kasar, Ketua Gobi Pei Hian Hian Sian Lo apakah ada di dalam? Suat Pengoleng Pekciok ada sedikit urusan ingin berjumpa dengannya. Hei E Tian Sian Yang mendengar suara itu bukan kepala ngirangnya, katanya, kedatangan Leng Toako ini kita akan mendapat seorang bantuan tenaga yang sangat baik. Hian Hian Sian Lo yang mendengar Hei E Tian Sian Yang menyebut orang aneh dari golongan Suat Pei itu sebagai Toako, diam-diam merasa heran, memperhatikan kepada Hock Siu Im supaya mengundang Leng Pekciok masuk. Hock Siu Im keluar dan mengundang Leng Pekciok masuk ke dalam, ketika Leng Pekciok menampak Hei E Tian Sian berasa di dalam, sesaat nampak terkejut, terlebih dahulu ia memberi hormat kepada Hian Hian Sian Lo, setelah itu bertanya kepada Hei E Tian Sian sambil tertawa terbahak-bahak. Hei E Laote, setelah kita berpisah di gunung Oe Yesan, masing-masing melakukan perjalanannya di kalangan Kang O, sehingga selama itu belum pernah bertemu lagi, apakah selama itu kau masih ingat dengan Leng Toakomu? Aku bukan saja selalu ingat kepada Leng Toako, pada dewasa ini justru ada urusan penting yang ingin minta bantuan Leng Toako berkata Hei E Tian Sian sambil tertawa. Lekas kau ceritakan, jikalau kau laote, benar-benar ada urusan betapapun besar urusannya, Leng Pekciok nanti akan membantumu berkata Leng Pekciok sambil tertawa terbahak-bahak. Leng Toako kau ada urusan dengan Chiang Bun Jin, silahkan berbicara dahulu dengan Hian Hian Sian Lolo Chiang Pua, sesudah selesai, nanti kita bicarakan lagi berkata Hei E Tian Sian sambil tertawa. Leng Pekciok yang mendengar ucapan itu lalu berpaling dan berkata kepada Hian Hian Sian Lolo sambil tersenyum, Leng Pekciok seorang kasar yang sudah biasa dengan sifatnya yang masih liar, maka atas perlakuanku yang mungkin tercelah, harap supaya Sian Lolo memaafkan, karena begitu melihat sahabat kecilku Hei E Laote ini aku merasa sangat girang sekali sehingga hampir lupa daratan. Perlu apa Leng Tai Hiap berlaku merendah diri? Orang-orang yang sikapnya polos memang begitu caranya bersahabat. Tidak ada apa-apa yang harus dicela berkata Hian Hian Sian Lolo sambil tertawa. Kini wajah senyum Leng Pekciok telah lenyap, diganti dengan sikap serius, katanya, tahukah Sian Lolo maksud kedatangan Leng Pekciok kemari? Untuk menjumpai Sian Lolo adalah untuk melaporkan suatu kabar buruk. Hian Hian Sian Lolo terkejut mendengar itu, tanyanya, di dalam dunia ini memang tiap saat bisa terjadi perubahan cuaca, begitu pun manusia, setiap waktu bisa mengalami kejadian yang tak terduga-duga, Leng Tai Hiap bicara terus terang, ada berita buruk apa bagi kita golongan Ngo Bipay? Leng Pekciok menjawab sambil menggelengkan kepala, berita buruk ini meskipun sangat mengejutkan, tetapi tidak ada hubungan apa-apa dengan golongan Ngo Bipay. Walaupun bukan berita buruk yang menyangkut diri orang-orang Ngo Bipay, setidak-tidaknya juga ada sangkut pautnya dengan kita, jikalau tidak, dengan care bagaimana Leng? Tai Hiap melakukan perjalanan jauh guna memberi kabar kepadaku? Menurut apa yang Leng Pekciok ketahui, Sian Lo dengan majikanku Peng Pek San Kun suami istri, dan ketua Kun Lun Pei Tai Hui Chu, mempunyai persahabatan yang sangat terat. Hian Hian Sian Lo menganggukan kepala membenarkan ucapan Leng Pekciok. Leng Pekciok berkata pula, kedatangan Leng Pekciok kali ini adalah atas perintah majikanku, untuk menyelidiki siapa orangnya yang menggunakan duri berbisa Tian Keng Cek secara serampangan, sehingga menodai nama baik Kun Lun Pei. Ini berarti fitnah bagi partai itu, sebagai melakukan perjalanan ke dunia Kang Ou untuk menyelidiki soal ini, di luar dugaannya sebelum mendapat keterangan, lebih dahulu telah mendengar berita bahwa salah seorang penting dari golongan Kun Lun Pei telah diserang secara menggelap. Hei Tian Sian mendengar sampai di situ, ia tidak dapat menahan lagi perasaannya, maka lalu bertanya, Leng Tua Kotokoh penting Kun Lun Pei yang kau maksud, apakah bukan Sam Sute adik perguruan nomor tiga Tai Hui Chu yang bernama Chiao Teg itu? Dengan sinar mati yang tajam Leng Pekciok memandang Hei Tian Sian, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala, dugaan Hei Ei Lao Teg ini keliru, orang itu kalau dibanding dengan kedudukan Xiao Pek masih jauh lebih penting. Sementara itu Oe Tai Hao yang juga merasa tertarik oleh penuturan itu, lalu bertanya, kalau ku dengar dari keterangan Saudara Leng ini, yang Saudara Leng maksudkan apakah bukan Ketua Kun Lun Pei sendiri, apakah saat ini sedang mengalami nasib buruk? Leng Pekciok menganggukan kepala, katanya, ya, memang Ketua Kun Lun Pei sendiri ialah Tai Hui Chu, selagi mengadakan penyelidikan siapa orangnya menggunakan duri berbisa Tian Leng Cek mengganas di dunia Kang Ou untuk memfitnah Kun Lun Pei, dalam perjalanan itu telah diserang secara menggelap. Keterangan itu benar-benar mengejutkan semua orang yang ada di situ, Hei Ei Tian Sian baru sadar sebabnya ia sendiri dan Tiong San Hui Heng yang berkunjung ke Gunung Kun Lun San untuk menemui Tai Hui Chu semua harus kembali dengan tangan hampa. Hian-hian Sian Lo sesaat lama diam, lalu bertanya kepada Leng Peng Cekciok, siapakah orangnya yang menyerang secara menggelap? Dalam hal ini aku hanya mendengar kabar saja, tidak menyaksikan dengan metu kepalaku sendiri, aku hanya tahu bahwa Ketua Kun Lun Pei Tai Hui Chu di dalam keadaan tidak berjaga-jaga lebih dahulu diserang dengan duri Tian Leng Cek, setelah itu tertotok jalan darahnya Ngo In Hiat, lalu diculik, barangkali sekalipun orangnya tidak binasa, seluruh kepandain ilmu silatnya sudah pasti dimusnahkan. Sepasang alis metu Hian Hian Sian Lo berdiri, ketika mendengar keterangan itu, katanya dengan agak marah, jadi mereka juga berani menurunkan tangan keji terhadap seorang ketua dari satu partai besar. Kawanan penjahat itu sebetulnya terlalu ganas dan terlalu rendah martabatnya, sayangnya masih belum tahu orang dari golongan mana. Dalam urusan ini sesungguhnya tidak susah menduga, jikalau bukan orang-orang dari golongan Tiam Chong Pei. Tentunya orang dari golongan Kie Lian Pei, berkata Hei E Tian Siang. Dengan sinar metu yang tajam Leng Pekciok menatap wajah Hei E Tian Siang sekian lama, kemudian bertanya, Hei E Laote, apakah kau mempunyai bukti mengapa berani mengambil kesimpulan demikian pasti? Kesimpulanku ini ialah berdasarkan keterangan Leng To Ako yang mengatakan caranya mereka membokong ketua Kun Lun Pei. Sebab Tiong Hui Kiam Hek Su Tu Yee dari golongan Tiam Chong, juga ditotok jalan darahnya oleh orang golongan Tiam Chong sendiri dengan kera demikian, kemudian dimusnahkan seluruh kepandaya ilmu silatnya, sedangkan orang-orang golongan Kie Lian Pei juga menggunakan duri berbisa itu untuk mengganas di dalam rimba persilatan. Mereka itu adalah kawanan binatang buas yang mengganas di mana-mana berkata Hei E Tian Siang. Keterangan itu sesungguhnya di luar dugaan Leng Pei Chiok, maka ia bertanya dengan terheran-heran, keterangan ini semua merupakan suatu bahan yang penting yang belum pernah ku dapat, selama ku melakukan perjalanan untuk menyelidiki urusan itu di kalangan Kang O, belum pernah mendapat keterangan seperti ini, dengan kera bagaimana Hei E Laote mengetahui. Hei E Tian Siang lalu menceritakan semua pengalamannya, setelah berpisah dengannya di gunung O E Y San Leng Pei Chiok dengan tenang mendengar semua penuturannya, kemudian berkata, jikalau ditilik dari semua kejadian itu, segala peristiwa dan huru-hara itu pasti adalah perbuatan yang sudah direncanakan oleh orang-orang golongan Tian Chong dan Kie Lian. Tetapi oleh karena partai Kie Lian pengaruhnya agak besar, mungkin Tai Huichu telah diculik dan dibawa lari ke Goa Siang Suatong. Dugaan Hei E Laote ini, meskipun sebagian besar tidak salah, tetapi segala urusan di dalam dunia ini tak dapat dipastikan 100 persen, perbuatan ganas dan mengandung misteri yang mereka lakukan, meskipun mereka coba menyembunyikan tindakannya secara misteri, tetapi penyelidikan kita terhadap Fohai Tukuan tak boleh diabaikan begitu saja berkata O E Tai Hau. Kalau menurut pikiran saudara O E Tai, dalam usaha kita untuk menolong ketua Kun Lun Pei bagaimana harus bertindak bertanya Leng Pei Chiok sambil menganggukan kepala. Si O Tei dari mana mempunyai pendapat yang lebih baik? Hanya merasa bahwa kita seharusnya menitik beratkan dan memusatkan semua perhatian kepada pihak Kie Lian Pei. Lalu membagi satu atau dua orang pergi ke gunung Tiam Chong, supaya jangan ada yang kelalaian berkata O E Tai Hau sambil tertawa. Hian Hian Sian Lo mendengar ucapan itu, nampak berpikir kemudian berkata, Begini saja baiknya, Leng Tai Hiap dan O E Tai Tai Hiap bersama-sama He E Laote dan Im Jie pergi ke Gua Siang Suatong untuk membantu Nona Tiong San Hoi Heng, sekalian menyelidiki jejak ketua Kun Lun Pei, sedangkan aku sendiri akan pergi ke Fohir Tukuan di gunung Tiam Chong San. Pembagian tugas secara ini adalah yang paling baik, oleh karena sejak mendapat berita itu sebetulnya aku ingin pulang ke Tai Suat San untuk minta bantuan, karena aku khawatir perjalanan terlalu jauh akan menghambat waktu, barulah aku berkunjung ke Gunung Gobiye ini. Sesungguhnya tak ku sangka bahwa di sini aku bisa berjumpa secara kebetulan dengan He E Laote, dan secara tidak terduga-duga pula semua teka teki yang membingungkan itu telah terpecahkan berkata Leng Pek Ciok sambil tertawa besar. Selama perjalanan itu masing-masing telah mendapat halangan besar, bahaya maut selalu mengintai di belakang jejak mereka. Dua orang tua berbaju kuning dan berambut panjang yang sebagai penunjang golongan Kie Lian Pei, juga sudah muncul, masing-masing mengeluarkan kepandaian mereka yang tinggi, hingga hampir saja rombongan Leng Pek Ciok, Oetai Hao, He E Tian Xiang, Hok Siu Im dan Tiong San Hui Heng tertangkap dan dibekukan dalam gua Xiang Suatong. Akan tetapi semua ini untuk sementara kita tunda dahulu, dan lebih dulu kembali kepada Suthuya yang sedang melarikan diri karena terancam jiwanya oleh saudara tuanya sendiri. Suthuya sejak di Gunung Buleng San hampir terbinasa di tangan saudaranya sendiri, tetapi berkat pertolongan seorang aneh yang tak mau menunjukkan muka, sehingga nyatanya telah tertolong. Dengan menurut petunjuk orang aneh itu pergi ke Gunung Kolekong San mencari lembah Lang Choyeko, dengan tekun mempelajari dua kata yang ditinggalkan oleh susoknya Kuan Sempek, sebelum dianiaya oleh Tiat Kuan Totyang, dua kata-kata rahasia itu entah mengandung teka teki apa. Oleh karena jalan darah yang Gauim Kiat sudah tertotok, tenaga dalamnya sudah tak dapat dibangkitkan lagi, maka kepandai yang ilmu silatnya yang sangat tinggi, tidak dapat digunakan sama sekali. Dalam perjalanannya ke Gunung Kolekong San itu, apabila ke tempat dengan salah seorang kawanan jahat dari golongan Tiam Chong, dan dilaporkan kepada Tiat Kuan Totyang atau diketahui oleh Su Tukeng, pasti akan mendapat celaka besar. Tetapi masih untung, waktu itu di dalam kuil Fohir Tukuan sendiri, sedang dapat kunjungan He'e Tiansyang, Cabo Kau dan lainnya yang demikian rupa sehingga menjadi kalang kabut. Tiat Kuan Totyang dalam keadaan marah-marah mengumpulkan semua anggota golongan Tiam Chong untuk mengadakan rapat tertutup di rapat itu telah diusahakan untuk menambah kekuatan penjagaan dan menambah kekuatan untuk melaksanakan rencana keji mereka. Oleh karena itu maka Su Tuiye dalam perjalanannya tidak mendapat gangguan apa-apa dan tiba di Gunung Kolekong San dengan selamat. Setelah tiba di Gunung Kolekong San ia minta keterangan kepada penduduk daerah situ, apa yang didapat dari mereka membuatnya hampir putus asa. Entah karena lembah yang disebutkan itu ternyata hanya di bagian dalam gunung itu, untuk meneruskan perjalanan ke lembah itu harus melalui perjalanan gunung yang sangat berbahaya, jalan yang menuju ke puncak gunung yang sulit dilalui, sering diliputi oleh kabut tebal, jalan itu juga jarang didatangi oleh manusia. Semula Su Tuiye merasa berat, tetapi setelah berfikir lagi, meskipun kepandayaan ilmu silatnya kini sudah dimusnahkan, kekuatan tanaga dalamnya tak bisa dikerahkan, setidak-tidaknya toh lebih dari keadaannya daripada orang biasa, tak perlu takut menghadapi rintangan di tengah jalan oleh karenanya ia sudah bertekad untuk mencari hal tersebut. Semuanya meskipun keras, tetapi ia dalam perjalanan yang jauh dan sukar itu, baru menuju 4-5 puncak gunung sudah kehabisan akal dan tenaga. Masih untung tempat itu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, yang cukup untuk menghibur hatinya, maka di salah satu puncak gunung, di mana ia sedang beristirahat memakan bekal makanan kering dan minum, menggunakan kesempatan itu untuk menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Akan tetapi semakin indah pemandangan alam di mana ia berada, semakin menimbulkan rasa terpencilmu bagi perasaannya sendiri, tiap manusia apabila timbul. Perasaan sunyinya, dengan sendirinya memikirkan sahabat, saudara dan kekasihnya, tetapi orang terdekat satu-satunya justru adalah saudaranya sendiri yang berhati jahat dan kejam yang mencelakakan dirinya sehingga menderita-penderitaan demikian hebat. Betapapun baik hati Su Tuiye, betapapun besar jiwanya, paling banter juga tidak mengandung sifat permusuhan terhadap Su Tukeng, bagaimana ia bisa terkenang kepada saudara kandungnya sendiri yang seperti binatang itu. Karenanya, maka satu-satunya orang yang mengisi hatinya yang sunyi dan kosong itu, hanya Cabu Kau yang pernah menjadi kekasihnya dan yang selama itu juga sedang menderita oleh karena memikirkan nasibnya. Su Tuiye yang teringat kepada diri Cabu Kau perasaan hatinya meluap-luap demikian hebat, sehingga hampir tak dapat dikendalikan, ia lampiaskan suara hatinya itu dengan sajaknya, yang ia nyanyikan dengan suaranya yang pilu. Baru saja mulai menyanyikan sajaknya, di belakangnya tiba-tiba terdengar suara helaan nafas, kemudian disusul oleh suara sajaknya, jangan takut perjalanan gunung yang sulit, harus ingat bahwa wanita cantik itu merupakan bencana. Bukan kepalang terkejutnya Su Tuiye, seketika berpaling, tampak di belakang dirinya, entah sejak kapan sudah berdiri seorang setengah tua yang mengenakan pakaian panjang berwarna kuning. Orang itu karena berwoknya yang lebat, sepintas lalu wajah itu tampaknya sangat galak tetapi kalau diperhatikan dengan seksama, sesungguhnya merupakan seorang gagah yang tampan dan menarik, sepasang matanya yang bercahaya tajam, kalau memandang orang memancarkan sinarnya bagaikan strom listrik, sehingga begitu melihat. Orang bisa mengetahui bahwa orang itu tentu memiliki kepandayan ilmu silat sangat tinggi. Su Tuiye yang biasa ramah terhadap setiap orang, terutama sesudah melihat sikap dan keadaan lelaki berbaju kuning yang berwokan itu yang keadaannya agak berubah dari manusia biasa, maka buru-buru memberi hormat sambil mengangkat tangan, katanya sambil tersenyum, kita berada sama-sama di satu tempat terpencil seperti ini pasti sudah ditetapkan oleh takdir. Saute adalah Su Tuiye, bolehkah Si Aote numpang tanya nama saudara yang mulia? Lelaki itu memandang lama kepada Su Tuiye, tiba-tiba air matanya mengalir turun dari kelopak matanya, dan kemudian menangis terseduh Sedan. Perbuatan orang itu sesungguhnya memingungkan Su Tuiye, maka ia terpaksa menghiburnya, saudara sebetulnya terganggu oleh penderitaan bolehkah beritahukan kepada Si Aote? Lelaki berwokan itu sesungguhnya beradat aneh, ketika ditanya demikian dengan suara sedih ia menyanyikan sajak dari salah seorang penyair di zaman dahulu. Su Tuiye ketika menampak orang itu tidak menjawab pertanyaannya, sebaliknya malah menyanyikan sajak dari salah seorang penyair zaman dahulu, perasaannya semakin heran tetapi dari kata-kata terakhir dalam sajak itu, ia lantas menjadi sadar, tanyanya segera, saudara ini apakah salah seorang pendekar luar biasa pada masa ini yang namanya sangat terkenal dan pernah menggemparkan rimba persilatan? Hang Tin Ong Hek Mei Chengong Lelaki berwokan itu dengan mata masih berkaca-kaca balas menanya kepada Su Tuiye, Aku Mei Chengong, apakah itu kehormatan untuk menerima pujian sebagai seorang pendekar luar biasa yang namanya menggetarkan rimba persilatan? Dari jawaban itu Su Tuiye telah mendapat kepastian bahwa lelaki dihadapannya itu adalah Mei Chengong, salah seorang jago kenamaan yang paling sulit dihadapi, bukan kepala ngerasa terkejut dan girangnya pada saat itu, kembali ia memberi hormat dan berkata, nama besar Mei Chengong Tai Hiap sudah lama menggetarkan rimba persilatan, seorang pendekar luar biasa yang hampir seperti dewa seperti kau ini, dengan care bagaimana bisa berada di tempat sunyi terpencil seperti ini, dalam keadaan sedih demikian rupa. Kau jangan bertanya, aku hendak menanyamu lebih dahulu. Su Tuiye tahu bahwa Hang Tin Ong Hek ini adatnya sangat aneh, maka terpaksa menganggukan kepala serta menjawab sambil tersenyum, Mei Tai Hiap hendak tanya apa, silahkan apa yang Su Tuiye tahu pasti akan menjawab dengan sejujurnya. Sinar Matu Mei Chengong yang tajam ditujukan kepada Su Tuiye, tanyanya, kau adalah Sute Ketua Tiam Chong Pei Tai Kento Tiam yang mempunyai julukan Leong Hui Kiam Hek. Su Tuiye menganggukan kepala, lengan jubah Nei Chengong dengan tiba-tiba dikebaskan, hembusan angin yang amat kuat telah menggulung dari tengah udara. Kebutan itu meski hanya menggunakan tenaga tiga bagian saja, tetapi Su Tuiye yang sudah kehilangan kepandaya ilmu silat dan kekuatan tenaga dalamnya, sudah tentu tak sanggup menghadapi kebutan itu. Kakinya terhuyung-huyung, dan mundur beberapa langkah, hampir saja ia terjatuh ke dalam jurang. Dengan wajah sangat dingin Mei Chengong berkata, Leong Hui Kiam Hek dari golongan Tiam Chong Pei setidak-tidaknya harus sanggup menahan kebutan lengan jubahku yang menggunakan tiga bagian. Tanda petik. Ia mendengar ucapan itu barulah tahu Mei Chengong merasa curiga dan dianggapnya ia menyamar menjadi Leong Hui Kiam Kah. Maka buru-buru berkata sambil menggoyang-goyangkan kepala, Mei Tai Hiap jangan curiga dulu, Su Tuiye telah teraniaya oleh orang jahat, tertotok jalan darah Ngao Im Hiatnya, maka kepandaya ilmu silatku sudah dimusnahkan. Mulut Mei Chengong, mengeluarkan suara terkejut, Oh ia memandang dan menegasi Su Tuiye sejenak, kemudian berkata pula, Ada satu hal aku masih curiga terhadapmu. Silahkan Mei Tai Hiap tanyakan semua berkata Su Tuiye sambil tertawa. Dahulu di dalam rimba persilatan namamu sangat baik, mengapa pada belakangan ini sikapmu telah berubah 180 derajat, kau sering melakukan perbuatan keji dan mesum yang tak patut dilakukan oleh orang rimba persilatan. Mei Tai Hiap, pertanyaanmu ini telah membangkitkan perasaan sedih bagiku. Tetapi segala sesuatu yang menimpa diriku aku merasa malu untuk menceritakan kepadamu berkata Su Tuiye sambil tertawa getir. Sebaiknya kau ceritakan terus terang, pertemuan kita ini sesungguhnya merupakan suatu pertemuan yang tidak terduga-duga, juga boleh dikata jodoh, mungkin Mei Chengong bersedia memberi sedikit bantuan kepadamu yang mungkin ada gunanya bagimu sendiri. Mendengar ucapan demikian, Su Tuiye merasa sedih bercampur girang maka ia ceritakan seluruh riwayat hidupnya, di mana ia mengikat cinta kasih dengan cabu kau dan bersama-sama mengandung maksud hendak memperbaiki perhubungan antara golongan Lohu dan Tiam Chong yang bermusuhan beratus tahun lamanya tanpa diduga-duga telah dicelakakan oleh saudaranya sendiri, ialah Su Tukeng, bukan saja seluruh kepandai yang ilmu silatnya sudah dimusnahkan, bahkan dengan menggunakan namanya Liong Hui Kiam Hek melakukan segala kejahatan di luar batas. Mei Yong Tiamong Kek setelah mendengar cerita Haru dengan tiba-tiba timbul perasaan sedihnya sendiri maka kembali menangis terseduh-seduh. Su Tuiye merasa heran, Tanyanya, Mei Tai Hiap, mengapa kau demikian sedih apakah ucapanku tadi ada yang salah? Kita sama-sama senasib, maka setelah aku mendengar ceritamu yang penuh kesedihan ini juga membangkitkan rasa sedihku dan kebencianku jawab Mei Cengong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dengan kira bagaimana Mei Tai Hiap bisa senasib dengan Su Tuiye? Kekasihku tidak dapat mengampuni kau, Kekasihku juga tidak dapat mengampuni diriku, apakah itu sama-sama senasib? Dalam keadaan terheran-heran Su Tuiye bertanya pula, Mei Tai Hiap selamanya suka menyendiri, rasanya belum pernah dengar kau ada mempunyai sahabat karib atau kekasih. Kedukaanmu dan kebencianmu kau bisa utarakan kepada orang lain. Kedukaanku dan kebencianku, sulit ku terangkan kepada orang. Sekarang yayarlah aku meninggas. Perasaan dukaku dan berusaha untuk mengobati kedukaan hatimu. Mendengar keterangan itu, sudah tentu Mei Cengong merasa sangat girang. Setelah berpikir sejenak, kemudian berkata, Mataikum tanggal! Terima kasih.